A. Ying, abaikan orang asing ini. Menyelamatkan Ah Long dan yang lainnya lebih penting. Ah Liang memelototi Linlong. Mendengar perkataan Ah Liang, Ah Ying segera mengambil keputusan. Dia dengan serius berkata kepada Ah Liang, Ah Liang, orang tidak bisa tidak bisa dipercaya. Bagaimana kalau begini, bawakan ramuan dan peralatannya. Saya akan menyiapkannya di sini. Setelah saya selesai, Anda dapat menggunakannya untuk menyimpan Ah Long dan yang lainnya. Huh, A. Liang tanpa daya menghentakkan kakinya sebelum berbalik untuk pergi. Tunggu, pada saat ini, Linlong tiba-tiba berkata. A. Liang segera berdiri diam dan berbalik, menatap Linlong dengan ekspresi aneh. A. Ying mendongat dan bertanya, Tuan, ada apa? Bagaimana kalau begini, aku akan bertanggung jawab membantumu menyelamatkan Ah Long dan yang lainnya. Lalu, biarkan aku pergi dan membawaku ke gua awan hitam. Bagaimana? Linlong tersenyum. Kamu bisa menyelamatkan Ah Long dan yang lainnya. A. Liang memandang Linlong dengan ragu-ragu. Tentu saja, Linlong mengangguk. Saya tidak percaya. A. Liang menggelengkan kepalanya. Anda harus tahu bahwa selama ratusan tahun, berbagai generasi apotekar suku kami telah mencoba berbagai jenis tanaman obat, namun mereka hanya mampu menemukan obat sementara untuk racun tikus. Saya tidak tahu. Percaya kamu segera mengatakan bahwa kamu dapat menyembuhkan mereka. Mata A. Ying berbinar, Jika Tuan bisa menyembuhkan racun tikus di tubuhnya, dia pasti bisa menyembuhkan racun tikus di Ah Long dan yang lainnya. Bagaimana saya bisa lupa bahwa konstitusi Tuan sama dengan konstitusi rakyat kita? A. Liang berkata, A. Ying, dia orang asing. Racun tikus tidak banyak berpengaruh padanya. Tidak aneh kalau dia bisa menyembuhkan mereka. A. Ying menggelengkan kepalanya, Saudara A. Liang, saya sudah mengatakan bahwa tubuh Tuan tidak berbeda dengan tubuh kita. Tetapi, A. Liang ingin mengatakan sesuatu, tetapi A. Ying memotongnya, Saudara A. Liang, tunggu apa lagi? Cepat beritahu tetua dan bawa Ah Long dan yang lainnya ke sini. Akan lebih baik jika meminta Lin Long pergi, tetapi karena identitas dan kemampuan Lin Long sebagai orang asing, A. Ying hanya bisa mengatakan ini. Baiklah. Melihat A. Ying agak tidak senang, A. Liang tidak berani mengatakan apapun lagi. Dia hanya bisa setuju dan berbalik untuk pergi. Segera, Ah Liang membawa Elder dan yang lainnya ke penjara. Tentu saja, Ah Long dan yang lainnya juga ikut terbawa. Ah Long sepertinya terluka parah. Tadinya Ah Liang bilang bengkaknya sebesar kepalan tangan, tapi sekarang ukurannya satu setengah kepalan tangan. Tidak hanya itu, seluruh tubuh Ah Long bengkak, dan dia kesurupan, tidak dapat berbicara. Adapun orang dewasa lainnya, meskipun mereka jauh lebih baik daripada Ah Long, jika mereka tidak ditangani tepat waktu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Selain memanggil orang-orang ini, Ah Liang juga membawa sisa ramuan dan peralatan. Ketika semua orang tiba di luar sel, Penatua adalah orang pertama yang berjalan. Dia melirik ke arah Lin Long dan kemudian menoleh ke arah Ah Ying, yang ada di dalam, dan berkata dengan cemas, Ah Ying, situasinya mendesak. Kamu bilang ini, Tuan ini bisa menyelamatkan Ah Long dan yang lainnya. Benarkah? Jelas, dia tidak terbiasa memanggil seseorang dari ras yang berbeda seperti Lin Long dengan sebutan Tuan. Itu benar, Ah Ying menganggup dengan pasti. Setelah memikirkannya dan mengamati Lin Long, dia semakin yakin bahwa Lin Long mengatakan yang sebenarnya. Mendengar ini, Penatua jelas menghela nafas lega. Saat itu, Lin Long berkata, Kakek, aku akan mengulangi apa yang kukatakan pada Ah Liang sebelumnya. Jika aku menyembuhkan Ah Long dan yang lainnya, Kakek harus melepaskanku dan membawaku ke gua awan hitam. Ini, Tetua itu segera ragu-ragu. Elder, kamu tidak bisa. Jika kita membiarkan orang ini pergi, dia akan mengejar kita lagi. Ketika saatnya tiba, kerugian kita mungkin lebih buruk dari sekarang. Seseorang segera berdiri dan berkata, Ya, Tetua, ini bukan masalah kecil. Di antara belasan orang yang datang, beberapa langsung setuju. Bagi mereka, keganasan seseorang dari ras berbeda lebih buruk daripada racun tikus. Penatua tidak mengatakan apa-apa, tetapi ekspresinya jelas menjadi lebih ragu-ragu. Memang benar, orang-orang dari ras berbeda telah membunuh terlalu banyak orang, dan dia harus berpikir keras. Jika menyelamatkan Ah Long dan yang lainnya menyebabkan suku mereka mengalami bencana yang sama, itu adalah sesuatu yang tidak ingin dia lihat sama sekali. A Ying juga tidak tahu harus berkata apa. Bahkan jika itu dia, jika bukan karena dia sangat yakin bahwa Lin Long berasal dari ras lain, dia tidak akan berani mengatakan apa yang dia katakan sebelumnya. N, aku juga bisa memberitahumu formula untuk menyembuhkan racun tikus ini. Jika kamu mengkonfirmasi kesepakatannya, maka kamu tidak perlu khawatir akan diancam oleh tikus hitam itu di masa depan. Kata Lin Long. Setelah jeda, dia melanjutkan, baiklah, saya akan memberi Anda waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa untuk memikirkannya. Jika Anda masih belum mengambil keputusan saat itu, jangan salahkan saya karena tidak mengambil keputusan. Apapun. Setelah mengatakan itu, dia langsung berjalan ke samping dan duduk di bangku batu di dalam sel. Beri kami formula untuk menyembuhkan racun tikus. Mendengar kata-kata Lin Long, sedikit kegembiraan segera muncul di wajah tetua itu. Selama bertahun-tahun, mereka diganggu oleh tikus hitam karena racunnya yang super dan sulitnya meramu penawarnya. Jika orang dari ras berbeda ini benar-benar bisa memberi mereka formula untuk menyembuhkan racun tikus, maka mereka tidak perlu lagi takut pada tikus hitam itu. Dengan cara ini, suku mereka tidak lagi berpenduduk jarang seperti sekarang, dan mereka pasti akan makmur. Bukan hanya sang sesepuh, namun wajah semua orang yang hadir menampakkan ekspresi kerinduan. Mereka tidak mau memikirkan hal-hal yang jauh, tapi misalnya jika mereka punya formula untuk menyembuhkan racun tikus, maka mereka tidak perlu takut lagi dengan tikus hitam itu. Saat itu, mereka bisa memakan daging tikus hitam setiap hari. Namun, ketika mereka memikirkan betapa kuatnya orang-orang dari ras berbeda, beberapa dari mereka langsung mulai ragu. Setelah berpikir lama, lelaki tua itu sepertinya sudah mengambil keputusan. Dia kemudian tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata kepada Linlong, yang berada di dalam sel, saya mewakili orang-orang di suku tersebut untuk menyetujui persyaratan Anda. Mendengar kata-kata sesepuh itu, tali di hati Aying yang tegang akhirnya mengendur. Ada pun orang lain di sekitar mereka, beberapa dari mereka jelas ingin menolak, tetapi setelah membuka mulut, mereka tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Bagaimanapun, formula untuk menyembuhkan racun tikus terlalu penting bagi mereka. Namun, masih ada seseorang yang berdiri dan berkata, Elder, Anda harus mempertimbangkan kembali masalah ini. Tetua itu sepertinya mengira ada seseorang yang akan keberatan, jadi dia segera berbalik dan berkata kepada orang itu, Ah Jiu, orang-orang di suku itu pasti tidak mau melewatkan kesempatan untuk mendapatkan formula ini. Jika saatnya tiba, jika orang-orang dari ras berbeda berani menyerang kita lagi, meskipun kita menderita kerugian, kita pasti bisa mengejar mereka kembali ke gua awan hitam. Kerugian ini jelas tidak sebesar hilangnya rumusnya. Benar, yang lebih tua benar. Jika suku kita bisa berkembang dan menjadi lebih kuat di masa depan, itu pasti terkait dengan formulanya. Dibandingkan manfaat memperoleh formula tersebut, ancaman terhadap orang-orang dari ras berbeda jelas jauh lebih kecil. Dalam sekejap, orang-orang di sekitar mereka mengangguk setuju. Ketika pemuda bernama Ah Jiu melihat situasi ini, dia langsung terdiam. Lagi pula, sudah banyak orang yang setuju, bagaimana mungkin dia masih keberatan. Pada saat itu, tetua itu berbalik lagi dan melihat ke arah Linlong, lalu berkata, Tuan, tolong obati Ah Long dan yang lainnya terlebih dahulu. Saat kondisi mereka membaik, belum terlambat bagi kita untuk mendiskusikan kesepakatan itu. Arti kalimat ini sangat jelas. Jika Anda bahkan tidak bisa menyelamatkan mereka, tentu saja tidak akan ada kesepakatan di antara kami. Tentu saja. Linlong mengangguk. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan pil penawar racun dan menyerahkannya kepada Ah Ying di sampingnya, sambil berkata, Ah Ying, hancurkan pil penawar racun ini lalu tuangkan ke dalam air. Jika waktunya tiba, kita akan membaginya sama rata dan memberi makan masing-masing. Dari mereka satu porsi. Sejujurnya, efek pil penawar racun ini lebih dari cukup untuk mengatasi racun tikus hitam. Karena itu, Linlong membagi pil penawarnya menjadi beberapa porsi. Dapat dikatakan bahwa menggunakan pil penawar racun saja pada dasarnya adalah pemborosan. Baiklah. Ah Ying mengangguk, lalu dengan hati-hati meminum pil penawarnya, seolah-olah dia takut pil itu akan jatuh ke tanah secara tidak sengaja dan merusaknya. Kemudian, dia menyerahkannya kepada seseorang di luar. Orang itu juga sangat berhati-hati. Bagaimanapun, pil penawar racun ini berhubungan dengan kehidupan Ah Long dan yang lainnya. Jika tidak sengaja jatuh ke tanah dan rusak, dan orang di depan mereka hanya punya satu, bagaimana jika Ah Long dan yang lainnya mati karenanya? Setelah orang itu meminum pil penawarnya, dia dengan hati-hati memasukkannya ke dalam mangkuk kayu, lalu menumbuknya dengan lembut, dan akhirnya memasukkan air ke dalamnya. Setelah menyendok bedak secara merata, orang itu tiba-tiba teringat sesuatu, lalu menatap Lin Long dan bertanya, Tuan, racun di tubuh Ah Long lebih berat. Apakah Anda perlu minum lebih banyak? Tidak dibutuhkan. Lin Long berkata langsung. Setelah mendengar ini, orang itu mulai memberi makan Ah Long dan yang lainnya. Kemudian, semua orang hanya melihat ke arah Ah Long dan yang lainnya untuk melihat efek dari pil penawar yang diberikan oleh Lin Long dan apakah itu bisa menyelamatkan Ah Long dan yang lainnya. Selama proses ini, atas permintaan penatua dan yang lainnya, Ah Ying juga mengutak atik ramuan obat yang baru saja dibawakan Ah Liang. Sebelum mengutak atik, Ah Ying meminta maaf kepada Lin Long. Ah Long mengungkapkan pemahamannya. Lagi pula, jika itu dia, itu akan sama saja. Teknik Ah Ying sangat rampil, tetapi proses pencampuran bubuknya jelas terlalu rumit dan tidak praktis. Setelah lama mengutak atiknya, seluruh proses hanya selesai setengahnya. Di sisi lain, pil penawar racun Lin Long memiliki efek yang kecil. Ah Long adalah orang pertama yang melihat efeknya karena dialah yang paling keracunan, jadi reaksinya paling jelas. Warna ungu tua pada bengkak di tubuhnya perlahan memudar dan berubah menjadi warna merah tua. Tidak hanya itu, kesadarannya juga menjadi lebih jelas dari keadaan awalnya yang kabur. Meskipun dia masih tidak dapat berbicara, dia dapat mendengar apa yang dikatakan orang-orang di sekitarnya dan sedikit mengangguk. Melihat pemandangan ini, semua orang di sekitar menjadi sedikit bersemangat. Sebab, menurut mereka, dengan luka yang dialami Ah Long, obat yang telah mereka siapkan sebelumnya pun tidak bisa menyelamatkannya. Siapa sangka setelah meminum semangguk obat tadi, akan terjadi perbaikan seketika. 222 Setelah seperempat jam, ketika semua orang kecuali Ah Long telah pulih sepenuhnya, dan sebagian besar Ah Long telah pulih, mereka semakin yakin akan kemanjuran penawar racun Lin Long. Tetua itu memandang Lin Long dengan ekspresi gembira dan berkata, Terima kasih, Tuan. Meskipun yang lain tidak mengucapkan terima kasih, Lin Long secara alami dapat melihat rasa terima kasih mereka. Tidak perlu, jawab Lin Long dengan tenang. Kalau begitu tolong keluarkan formula penawarnya, Pak. Setelah kami verifikasi, kami akan segera menyetujui syarat Anda, kata sesepu itu. Oke. Lin Long mengangguk, lalu mengambil pena yang telah disiapkan orang tua itu dan mulai menulis di selembar kertas. Setelah beberapa saat, Lin Long menuliskan rumusnya. Namun, ia tidak menuliskan rumus penawarnya, melainkan rumus penawar yang sangat umum digunakan di dunia sekuler. Efek dari bubuk yang dimurnikan menggunakan formula ini tidak dapat dibandingkan dengan penawar racun Lin Long sama sekali. Namun kelebihannya adalah bahannya mudah ditemukan, dan proses meramunya tidak terlalu merepotkan. Dengan standar Ah Ying, dia pasti bisa mengarangnya. Ah Ying pertama-tama mengambil formula Lin Long dan melihatnya dengan serius. Setelah melihatnya sebentar, dia melihat ke arah yang lebih tua dan mengangguk. Penatua mengambil formula dari Ah Ying dan melihatnya sekilas. Setelah beberapa saat, dia melihat ke arah pemuda yang baru saja memberi obat dan berkata, Ah Guo, pergi dan bawakan ramuan obat ini. Melihat betapa santainya mereka, jelas mereka dapat dengan mudah menemukan ramuan obat yang dicantumkan Lin Long. Setelah ramuan obat dibawa, Ah Ying mulai meramu obat sesuai formula Lin Long. Namun, teknik dan pengendalian apinya jelas tidak bagus, dan dia membuat beberapa kesalahan. Hanya ketika Lin Long menunjukkannya, dia bereaksi tepat waktu dan memperbaikinya tepat waktu. Meski fondasinya sedikit lemah, pemahamannya tidak buruk. Lin Long mengangguk sedikit. Setelah menghabiskan banyak waktu dan dibawa koreksi terus-menerus Lin Long, Ah Ying akhirnya membuat bubuk obat. Setelah meramu bubuk obat, tentu saja harus ada yang melakukan percobaan, jika tidak, bagaimana obatnya bisa diuji. Eksperimen seperti itu pasti berbahaya. Namun, ada beberapa orang pemberani di antara kerumunan itu. Sebelum tetua itu bisa mengatakan apapun, tiga orang sudah melangkah maju. Kemudian, sesepu memilih orang dengan fisik terbaik untuk menguji obatnya. Proses pengujian obatnya sangat sederhana. Pertama, buat lubang pada tubuh penguji, lalu oleskan sisa racun tikus pada lukanya. Bila racun tikus bereaksi, segera biarkan penguji mengambil bedaknya, lalu uji efek bedaknya. Setelah racun tikus dioleskan pada luka penguji obat, racun tikus tersebut dengan cepat bereaksi. Melihat penampilan penguji obat yang menyakitkan, orang-orang di sekitarnya menjadi gugup. Untungnya, setelah meminum bubuk obat Ah Ying, gejala pria tersebut cepat membaik. Saat itulah kerumunan menjadi santai. Mereka sepenuhnya yakin akan keampuhan formula detoksifikasi Linlong. Meskipun kecepatan detoksifikasi bubuk Ah Ying jelas jauh lebih lambat daripada Linlong, tidak ada yang peduli. Mereka hanya mengira itu karena seni bela diri Ah Ying tidak setara. Mereka tidak tahu bahwa itu karena Linlong telah mengambil formula yang berbeda. Saat ini, kakek melihat ke arah Ying dan bertanya, Ying, apakah kamu ingat apa yang diajarkan Tuhan kepadamu? Ah Ying lambat, aku belum mempelajari semuanya. Ah Ying memandang Linlong dengan canggung. Kalau begitu Tuhan tidak keberatan mengajari Ah Ying lebih lama lagi, kan? Kakek bertanya. Saya tidak keberatan, kata Linlong. Linlong tahu bahwa meskipun cara pembuatan bubuk penawar racun biasa ini jauh lebih sederhana daripada pil penawar racun lainnya, namun tetap saja sangat rumit, terutama untuk seseorang seperti Ah Ying yang memiliki fondasi yang lemah. Itulah mengapa sangat sulit bagi Ah Ying untuk mencapai level itu sebelumnya. Mustahil baginya untuk menguasai metode pembuatan bubuk penawar racun biasa ini dalam satu atau dua kali percobaan. Melihat Linlong tidak keberatan, kakek dengan gembira berkata, Terima kasih, Tuhan. Setelah mengatakan itu, kakek memanggil orang-orang yang dibawanya untuk pergi, hanya menyisakan Aliang dan orang lain yang awalnya menjaga penjara. Setelah mengajari Ah Ying beberapa saat, dia akhirnya benar-benar menguasai cara meramu bubuk penawar racun biasa ini. Meskipun dia tidak mahir, dia masih bisa meramunya sendiri. Terima kasih, Tuhan. Setelah benar-benar menguasai metode ramuan bubuk penawar racun ini, Ah Ying berkata kepada Linlong dengan penuh rasa terima kasih. Ketika mengatakan ini, dia tidak menyembunyikan kengganannya untuk berpisah, karena dia tahu bahwa setelah menguasai metode ramuan, sudah waktunya untuk berpisah dengan Linlong, karena anggota suku tidak akan mengizinkan Linlong menjadi tamu di suku. Meskipun waktu yang dia habiskan bersama Linlong sangat singkat, pengetahuannya dan semua aspek temperamennya tidak dapat dilupakan olehnya. Setelah menerima kabar tersebut, kakek dan yang lainnya yang menunggu di luar segera masuk. Setelah mengungkapkan rasa terima kasihnya lagi, kakek berkata, Tuhan, karena ramuanmu mempunyai efek yang luar biasa, suku kami akan memenuhi janji kami dan mengirimmu ke gua awan hitam itu. Secara teori, kami harus membiarkan Anda tinggal untuk sementara waktu, tapi Anda sudah tahu alasannya, jadi saya tidak perlu memberi tahu Anda. Linlong mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Kakek, aku ingin pergi bersamamu. Pada saat ini, A, Ying di satu sisi tiba-tiba berkata, A, Ying, di luar sangat berbahaya. Sebaiknya kamu tetap tinggal di suku. Kakek segera mengerutkan kening. Tidak, kakek, aku harus mengantarmu bagaimanapun caranya. A, Ying berkata dengan sangat tegas. Dia tampak seperti dia tidak akan menyerah sampai dia mencapai tujuannya. Kakek, yang sepertinya belum pernah melihat A, Ying seperti ini, mau tak mau menjadi tercengang. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengangguk tak berdaya. Dengan cara ini, lebih dari sepuluh prajurit suku tersebut, termasuk A, Ying, segera berangkat untuk mengawal Linlong ke Gua Awan Hitam. Meski dikatakan sebagai pendamping, sebenarnya lebih seperti pendamping karena anggota suku tidak mempercayai Linlong untuk pergi sendiri. Di mata mereka, mereka hanya bisa merasa nyaman ketika melihat Linlong masuk ke Gua Awan Hitam dengan mata kepala sendiri. Pemimpin kelompok itu adalah A, Chong dari kemarin. Rupanya karena pukulan kemarin, A, Chong memandang Linlong dengan penuh kewaspadaan dan pada dasarnya tidak berani mendekatinya. Bahkan ketika dia berbicara, dia tinggal setidaknya dua Zhang dari Linlong. Yang lainnya tidak terlalu dibesar-besarkan, tetapi mereka hampir sampai. Hanya A, Ying yang sangat-sangat dekat dengan Linlong, begitu dekat sehingga Linlong bisa mencium aroma tubuh khusus di tubuhnya. Seperti siswa yang rajin belajar dan patuh, dia terus menanyakan pertanyaan pada Linlong. Situasi ini tentu saja membuat A, Liang, yang datang bersama Linlong, cemburu. Tapi dia hanya bisa merasa tidak puas secara diam-diam dan tidak berani menunjukkannya. Selain takut A, Ying tidak puas, yang paling penting adalah dia takut dengan kekuatan yang ditunjukkan Linlong barusan. Bagaimanapun, A, Hong bisa dikatakan sebagai salah satu anggota suku terkuat, tapi dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Linlong. Ini menunjukkan betapa kuatnya Linlong, dan betapa dia tidak bisa dibandingkan dengannya. Sebelum mereka menyadarinya, mereka telah melintasi dua gunung tersebut. Saat ini, A, Ying berkata kepada Linlong sambil tersenyum, Tuan, kita tidak jauh dari gua awan hitam sekarang. Kita akan tiba sekitar seperempat jam lagi. Apakah kamu pernah ke sini sebelumnya? Linlong mau tidak mau bertanya. Tentu saja tidak. A, Ying menggelengkan kepalanya, lalu berkata, Hanya saja peta dunia ini telah terukir di pikiranku. Linlong mengerti maksudnya, jadi dia tidak mengatakan apapun. Setelah memasuki bagian terakhir perjalanan ini, semua orang menjadi sangat berhati-hati. Sebelumnya mereka juga sangat berhati-hati, namun dibandingkan sekarang, mereka jauh lebih berhati-hati. Linlong tidak perlu bertanya untuk mengetahui alasannya, karena mereka semakin banyak bertemu dengan tikus hitam. Sebelumnya hanya ada beberapa sesekali, tapi sekarang mereka muncul hampir dalam gelombang, dan setiap gelombang memiliki setidaknya tujuh atau delapan tikus hitam. Namun, orang-orang ini tidak terlihat terkejut. Jelas sekali mereka sudah mengetahui bahwa ada banyak tikus hitam di bagian perjalanan ini. Tuan, semakin dekat kita ke Gua Awan Hitam, jumlah tikus hitam akan semakin banyak. Namun, jangan khawatir, tikus hitam hanya sebanyak ini. Seolah dia melihat keraguan Linlong, A. Ying, yang berada di samping, berkata, Oh, Linlong mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Namun, setelah berjalan beberapa saat, jumlah tikus hitam benar-benar melebihi kisaran ini. Setiap gelombang tidak lagi hanya memiliki tujuh atau delapan tikus hitam, bahkan terkadang terdapat lebih dari sepuluh tikus hitam, hampir dua kali lipat jumlahnya. Tidak hanya jumlahnya yang bertambah, tetapi kekuatan serangan tikus hitam ini juga meningkat pesat. Terlebih lagi, mata mereka benar-benar merah, dan mereka terlihat sangat gelisah. Begitu mereka melihat seseorang, mereka akan langsung menerkamnya, dan tidak lagi berhati-hati seperti sebelumnya. Perubahan situasi segera menyebabkan ekspresi Ah Chong dan yang lainnya berubah. Karena itu, akan lebih berat lagi bagi mereka untuk menghadapi tikus hitam ini. Itu tidak akan menjadi masalah untuk waktu yang singkat, tapi begitu waktu berlalu, mereka pasti akan kelelahan sampai mati. Bagaimana tikus hitam ini tiba-tiba menjadi begitu kuat? Seseorang berteriak dengan cemas, tetapi tidak ada yang bisa memberikan jawaban. Ah! Tiba-tiba, seseorang menjerit sedih. Linlong memusatkan perhatiannya dan melihat di kejauhan, betis seseorang digigit oleh tikus hitam. Dalam sekejap, darah mengalir kemana-mana. Seseorang di samping buru-buru mengayunkan tongkatnya, membuat tikus hitam itu terbang beberapa zang jauhnya. Kemudian orang tersebut buru-buru mengoleskan obat pada betisnya dan membungkusnya dengan kain. Adapun Ah, Ying, dia buru-buru menyerahkan beberapa bubuk penawar racun yang baru saja dia buat. Setelah menerimanya, orang itu segera menelannya. Ini masih permulaan. Setelah itu, semakin banyak orang yang digigit tikus hitam. Meski hanya luka ringan, racun tikus menjadi masalah besar. Meskipun Ah, Ying sebelumnya telah membuat bubuk penawar racun, jika terus begini, itu tidak cukup. Melihat situasi ini, Linlong mengeluarkan pil penawarnya sendiri dan memberi mereka tujuh pil, lalu berkata, semuanya, minumlah setengah pil. Mereka yang sebelumnya telah meminum bubuk penawar dari Ah, Ying juga harus meminumnya. Meskipun mereka memiliki keraguan di dalam hati, situasinya mendesak, jadi orang-orang ini tidak membuang waktu dan meminum pil penawarnya sesuai permintaan Linlong. Di samping Linlong, Ah, Ying bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan, mengapa Anda melakukan ini? Linlong tertawa dan berkata, sifat obat dari bubuk penawar racunmu terlalu buruk. Di bawah serangan terkonsentrasi seperti ini, sangat sulit untuk menekan racun tikus. Tapi pil penawar racunku bisa melakukan ini. Memang benar, setelah meminum pil penawar racun Linlong, mereka langsung merasa jauh lebih baik. Mereka yang sebelumnya telah meminum bubuk penawar racun dari Ah, Ying merasakannya dengan lebih jelas. Begitu racun tikus berhasil ditekan, orang-orang ini segera menstabilkan pijakan mereka. Namun, Linlong tahu jika keadaan terus berkembang seperti ini, hasil akhirnya akan sulit diubah. Hanya dengan menemukan alasan perubahan tikus hitam ini mereka dapat mengubah situasi pertempuran. Meskipun Linlong tidak berpikir bahwa dia akan dapat menemukan ini, matanya yang tajam masih mengamati sekeliling dengan cermat. Tiba-tiba, matanya menyipit. Garis pandangnya berhenti pada sosok hitam yang jelas-jelas bergerak tidak jauh. 223. Segera, Linlong tiba di depan pihak lain. Ini adalah seorang pria berpakaian hitam. Dia terlihat sangat tampan, sangat tampan sehingga dia hanya bisa digambarkan sebagai cantik, tetapi kecantikan seperti ini sangat jahat. Singkatnya, pihak lain memberinya perasaan yang sangat aneh. Selain itu, pihak lain juga memancarkan aura yang unik dan kuat. Mungkinkah ini ras asing yang disebutkan Ah Ying dan yang lainnya? Pemikiran seperti itu muncul di benak Linlong. Melihat Linlong berdiri di depannya, orang itu tampak sedikit terkejut. Setelah mengukur Linlong, dia menunjukkan senyuman aneh. Murid dari Sekte Zi Yang. Anda, Linlong sedikit terkejut. Dia tidak menyangka pihak lain akan langsung menyebutkan latar belakangnya. Namun, pihak lain tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia tiba-tiba memberi isyarat. Pada saat yang sama, Linlong menemukan bahwa mata pihak lain menjadi lebih jahat. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara dari belakang pihak lain. Segera, tujuh atau delapan tikus hitam tiba-tiba bergegas keluar dari belakangnya dan menerkam ke arah Linlong. Tikus hitam ini jelas lebih ganas daripada tikus hitam yang pernah dilihat Linlong sebelumnya. Linlong tidak berani gegabuh. Dia langsung mengacungkan pedang dewa matahari ungu di tangannya. Meskipun tikus hitam ini sangat kejam dan ganas, dengan ketajaman pedang dewa matahari ungu dan teknik tubuh yang dia kembangkan, beberapa tikus hitam semuanya dibunuh oleh Linlong hanya dalam waktu singkat. Kekuatan Linlong segera membuat pihak lain sedikit takut. Mata iblis itu berubah lagi, dan dia sekali lagi memerintahkan tikus hitam untuk menerkam ke arah Linlong. Setelah itu, gelombang tikus hitam lainnya dibunuh oleh Linlong. Saat ini, dia mendengar suara Ah Chong dan orang lain di belakangnya. Tampaknya tikus hitam yang menyerang Ah Chong dan yang lainnya diperintahkan oleh orang di depannya. Karena kemunculan Linlong, dia tidak bisa memerintahkan tikus hitam untuk menyerang Ah Chong dan yang lainnya. Hasilnya, Ah Chong dan yang lainnya bisa bergegas membantu Linlong sekarang. Ekspresi pihak lain berubah. Setelah memerintahkan gelombang tikus hitam lainnya, dia segera berbalik dan pergi. Namun, bagaimana Linlong bisa memberinya kesempatan untuk melarikan diri? Dia mengayunkan pedang di tangannya dengan sekuat tenaga. Setelah menyapu beberapa tikus hitam di depannya, dia langsung menyerang pihak lain. Kecepatan ledakan Linlong sangat cepat. Dalam sekejap, dia tiba di belakang pihak lain, dan pedang di tangannya langsung menyapu ke arah punggung pihak lain. Pihak lain tidak punya pilihan selain mengulurkan tangannya untuk memblokir serangan seperti itu, tapi bagaimana tangannya bisa memblokir pedang ilahi matahari ungu milik Linlong? Dengan kilatan cahaya, Valetsun Define Swat langsung memotong lengannya. Apa yang membuat ekspresi Linlong sedikit berubah adalah darah di lengan pihak lain sebenarnya berwarna hitam. Memanfaatkan kesempatan saat lengannya terpotong, pihak lain langsung bergegas menuju hutan di depan. Linlong buru-buru mengejarnya. Namun, setelah mengejar beberapa meter, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Dia segera berhenti dan menghindar ke kiri. Saat dia menghindar, belati hitam tiba-tiba menembus pepohonan di sampingnya. Jika dia tidak bereaksi tepat waktu, belati itu akan menusuknya. Linlong berbalik dan menyapu Valetsun Define Swat di tangannya pada saat yang bersamaan. Setelah memaksa pihak lain mundur, Linlong tertegun karena orang di depannya sama persis dengan orang sebelumnya. Tidak hanya pakaian mereka yang sama, bahkan ekspresi wajah mereka pun sama. Satu-satunya perbedaan adalah lengan orang ini masih utuh. Saat dia merasa terkejut, tiba-tiba terdengar suara dari sisi kirinya. Segera setelah itu, tujuh atau delapan tikus hitam tiba-tiba menerkamnya dari semak-semak. Di saat yang sama, orang di depannya juga mengayunkan belati hitam dan menikamnya. Belati ini terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Warnanya sangat hitam, dan Linlong tidak berani membiarkannya menusuk tubuhnya. Dalam situasi diserang dari dua sisi, dia tidak punya pilihan selain mundur tujuh atau delapan langkah dan bersandar pada pohon besar. Pada saat ini, dua orang yang terlihat persis sama langsung berbalik dan pergi. Pada saat Linlong selesai menangani tujuh atau delapan tikus hitam, kedua orang itu sudah menghilang tanpa jejak. Pada saat ini, Ah Chong, Ah Ying, dan yang lainnya juga bergegas mendekat. Saat mereka tiba di sisi Linlong, Ah Ying bertanya dengan prihatin, Tuhan, apakah Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Linlong menggelengkan kepalanya dan kemudian bertanya, apakah dua orang dari ras asing yang kamu bicarakan itu? Benar, mereka memang ras asing yang kita lihat sebelumnya, tapi, Ah Chong sedikit ragu. Tapi apa? Linlong bertanya. Kami hanya melihat satu orang dari ras asing. Kami tidak menyangka mereka adalah dua orang yang terlihat persis sama, kata Ah Chong. Itu belum tentu benar, kata Linlong. Apa yang belum tentu benar? Ah Chong dan yang lainnya sedikit bingung. Mem, tidak apa-apa. Linlong tersenyum. Orang-orang ini mungkin tidak mempercayai tebakannya meskipun dia memberitahu mereka, jadi sebaiknya dia tidak mengatakannya. Melihat Linlong tidak mengatakan apa-apa, Ah Chong dan yang lainnya tentu saja tidak bertanya. Lalu, Ah Chong memikirkan sesuatu dan langsung berlutut di tanah. Tuan, Ah Chong telah salah menuduh Anda sebelumnya. Tuan sama sekali bukan berasal dari gua awan hitam. Saya, Ah Guo, berharap Tuan bisa memaafkan saya. Aku, Ah Yuan juga. Dalam sekejap, hampir semua orang kecuali Ah Li yang berlutut. Ah Li yang sedikit malu, tapi dia hanya ragu sesaat sebelum dia juga berlutut. Alasan mengapa mereka berlutut sangat sederhana. Itu karena Linlong memberi mereka formula penawarnya. Ini adalah sesuatu yang bisa mengubah nasib suku mereka. Linlong tidak hanya dianiaya oleh mereka, tetapi dia juga memberi mereka formulanya. Bagaimana mungkin bantuan seperti itu tidak layak untuk dilakukan? Bisa dikatakan, menurut mereka, berlutut saja tidak cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Setelah mereka berlutut, Ah Ying pun ikut berlutut. Ketika dia memikirkan masa depan sukunya, bahkan ada sedikit air mata di matanya. Terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan, katanya. Mem, bangun, kata Linlong dengan tenang. Perilaku orang-orang ini sesuai ekspektasinya, jadi dia tidak terkejut. Setelah berdiri, Ah Chong bertanya, Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah kita terus maju atau mundur untuk mendapatkan bala bantuan? Jika kita terus maju, saya khawatir itu akan sangat berbahaya. Lagipula, kedua ras asing itu bisa mengendalikan tikus hitam ini. Ah Chong berdiri dan bertanya. Karena Linlong bukan tikus hitam, dengan kemampuan yang dia tunjukkan, mereka secara alami mengikuti jejak Linlong. Ayo terus maju, kata Linlong tanpa ragu-ragu. Pihak lain telah melarikan diri dengan tergesa-gesa, jadi pasti ada jejak yang tertinggal. Jika mereka tidak segera mengikutinya, jejak ini mungkin hilang karena suatu alasan. Jadi, yang terbaik adalah terus mengikuti mereka di saat seperti ini. Jika mereka kembali sekarang, mereka mungkin akan kehilangan kesempatan ini. Kemudian, dengan Linlong memimpin, yang lain terus maju di belakangnya. Arah yang dilalui Linlong secara alami adalah arah yang ditinggalkan kedua orang itu. Pada periode waktu berikutnya, kelompok tersebut tidak bertemu dengan tikus hitam sebanyak sebelumnya, dan tikus hitam ini tidak sekeras sebelumnya. Setelah berjalan beberapa saat, Ah Chong dan yang lainnya yakin kedua orang itu telah melarikan diri ke arah Gua Awan Hitam. Memang setelah berjalan kurang lebih 15 menit, rombongan sampai di lokasi Gua Awan Hitam. Ini adalah tebing yang sepertinya diukir dengan pisau. Tingginya setidaknya beberapa ribu kaki, dan pintu masuk ke Gua Awan Hitam berada di dasar tebing ini. Pintu masuknya tidak besar, dan kelihatannya tidak ada bedanya dengan pintu masuk Gua Biasa. Ketika mereka berada sekitar 10 kaki dari pintu masuk, semua orang menghentikan langkah mereka. Apa yang salah? Linlong bertanya. Ah Ying menggelengkan kepalanya dan berkata, pintu masuk Gua ini memiliki elastisitas yang tidak bisa dijelaskan. Kita tidak bisa masuk sama sekali. Apakah begitu? Linlong berkata sambil berjalan ke depan dengan hati-hati. Seperti yang diharapkan, begitu dia memasuki jarak tertentu, dia merasakan elastisitas bekerja pada tubuhnya dari arah pintu masuk Gua. Untungnya, dia mengembangkan teknik tubuh, dan kekuatan fisiknya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Ah Chong dan yang lainnya. Kalau tidak, efek ini akan langsung mengeluarkannya. Linlong tidak melanjutkan ke depan, dan malah menggunakan penglihatannya untuk melihat pintu masuk Gua. Namun, dia tetap tidak bisa melihat sesuatu yang berbeda. Dia hanya bisa menghela nafas, karena jika dia masih memiliki kekuatan spiritualnya, dia pasti bisa merasakan bahwa pintu masuk Gua ini berbeda. Tak berdaya, dia hanya bisa terus maju. Meskipun elastisitasnya meningkat saat dia berjalan lebih jauh, dia hanya bisa menguatkan dirinya dan terus maju. Pak hati-hati, elastisitas pintu masuk Gua ini sangat kuat. Melihat Linlong seperti ini, Ah Ying merasa khawatir. Tak heran jika ia merasa khawatir, karena salah satu anggota suku tersebut pernah mencoba menguji kekuatan elastisitas tersebut. Pada akhirnya, dia langsung terlempar oleh elastisitas yang sangat besar dan menabrak batu besar di dekatnya, menjadi tumpukan daging cincang. Sejak saat itu, tidak ada yang berani menantang elastisitas pintu masuk Gua ini. Namun, Linlong mengabaikannya dan terus berjalan menuju pintu masuk Gua selangkah demi selangkah. Di tengah keterkejutan dan kekhawatiran semua orang, Linlong semakin dekat ke pintu masuk Gua. Selain itu, selain kesulitan dalam mengambil setiap langkah, dia tidak menemui kecelakaan apapun. Adegan ini tentu saja membuat Ah Chong dan yang lainnya menghela nafas tanpa henti. Mereka terkesan dengan kekuatan Linlong, dan mereka tahu bahwa dengan kekuatan mereka, mereka mungkin akan dikeluarkan setelah mengambil beberapa langkah. Seluruh tubuh Linlong tegang, dan pakaiannya sudah basah oleh keringat. Seolah-olah kakinya diikat pada batu seberat 500 kg, dan setiap langkah sangatlah sulit. Pada akhirnya, ia bahkan harus berhenti dan beristirahat setelah setiap langkah untuk mengatur nafas. Untungnya, kekuatan teknik tubuhnya memungkinkan dia mengatasi tekanan yang sangat besar ini. Akhirnya, setelah sekitar 15 menit, dia akhirnya sampai di pintu masuk Gua. Dia hanya bisa menghela nafas lega ketika dia merasakan bahwa tekanannya telah hilang seketika. Aku ingin tahu tempat seperti apa Gua Awan Hitam ini. Ayo masuk dan lihat. Dengan pemikiran ini, Linlong melambai pada Ah Ying dan yang lainnya di luar, dan segera melangkah ke dalam Gua. 224. Setelah berjalan masuk ke dalam Gua, Linlong langsung terpanah karena melihat gurun pasir yang gelap dan suram tak terlihat ujungnya. Intuisi Linlong memberitahunya bahwa dia tidak akan bisa mencapai ujung gurun jika dia terus berjalan maju. Gurun sangat sepi dan tidak ada angin sepoi-sepoi pun. Yang ada hanya awan hitam yang perlahan melayang di atas. Gurun yang sunyi membuat Linlong, yang pernah menjadi Kaisar Wu, merasakan jantungnya berdebar-debar. Mungkinkah ras alien bersembunyi di suatu sudut gurun? Linlong sangat gembira ketika pemikiran ini muncul di benaknya karena dia tiba-tiba menyadari bahwa kehendak ilahi yang kuat telah kembali. Tidak hanya itu, Ki mendalam yang telah menghilang sebelumnya juga mulai mengalir di tubuhnya. Dengan kata lain, dia telah mendapatkan kembali kekuatan sebelumnya. Sepertinya ada hukum yang tak terlukiskan di dunia tempat ying dan yang lainnya berasal yang menekan Ki mendalam di tubuhnya, pikir Linlong dalam hati. Linlong menghela nafas lega ketika dia mendapatkan kembali kekuatannya. Dia buru-buru melepaskan kehendak ilahi ke segala arah. Saat dia melakukan itu, dia langsung terpanah karena jelas ada sangkar yang sangat besar yang berjarak seratus kaki darinya. Jika bukan karena pemulihan kehendak ilahi, dia tidak akan bisa melihat sangkar yang begitu mencolok dengan mata telanjangnya. Sangkar itu sepertinya terbuat dari besi dingin berumur ribuan tahun. Tinggi dan lebarnya setidaknya 10 ribu kaki, dan dengan mata telanjang, dia sepertinya mampu menyentuh awan hitam di atas. Ada banyak rantai di kandang itu. Salah satu ujung rantai diikat ke sangkar, sementara ujung lainnya dipasang pada gurun yang tampaknya tak berujung di sekitarnya. Apa sebenarnya yang dipenjara dalam sangkar sebesar itu? Linlong melebarkan matanya dan melihat ke dalam sangkar, tapi selain kegelapan, dia tidak bisa melihat apapun sama sekali. Dia tidak bisa merasakan apapun bahkan dengan kehendak ilahi miliknya. Mungkinkah yang dipenjara di sini adalah jiwa iblis itu? Namun, Linlong merasa ada yang tidak beres karena jiwa iblis harus dipenjara di tingkat pertama, dan ini jelas merupakan tempat yang dia masuki dari tingkat keempat. Saat dia memikirkannya, ekspresinya tiba-tiba berubah karena dia merasakan sepertinya ada aura iblis dalam jumlah tak terbatas yang keluar dari sangkar. Di saat yang sama, kekuatan yang kuat bahkan menamparnya dari arah sangkar. Karena lengah, dia dikirim terbang oleh gelombang energi. Energi yang begitu kuat menyebabkan ekspresinya berubah drastis. Bahkan dengan kekuatannya, dia tidak mampu bereaksi tepat waktu. Untungnya, ketika energi tersebut hendak mengenai dirinya, tiba-tiba energi tak dikenal muncul dan menghalanginya, menyebabkan energi yang berasal dari sangkar mundur. Di bawah pengaruh dua energi tersebut, dia langsung menghantam tanah. Pada saat yang sama, ada tanda emas yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip pada rantai yang tak terhitung jumlahnya di atas sangkar. Kedipannya bahkan menyebabkan rantai yang tak terhitung jumlahnya bergetar. Untuk sesaat, suara benturan besi dingin terdengar. Mendengar ini, Linlong yang tidak terluka sangat gembira. Ini karena dia bisa merasakan bahwa itu mengandung yang kimurni. Seolah-olah ada yang kimurni yang tak ada habisnya. Pada saat inilah sejumlah besar aura iblis muncul di dalam sangkar. Setelah beberapa napas, aura iblis perlahan berkumpul. Kemudian, orang yang sangat jahat muncul dari aura iblis yang tak ada habisnya. Penampilan orang ini jelas sama dengan dua orang yang ditemui Linlong di luar. Sepertinya itu benar seperti dugaannya. Dengan pemikiran ini, sudut mulut Linlong tanpa sadar melengkung menjadi senyuman. Dia tahu bahwa dua orang yang dia temui di luar adalah klon dari orang di depannya. Karena orang di depannya dapat membangkitkan ki iblis yang begitu kuat dan dipenjara di tempat ini, kemungkinan besar dia adalah iblis yang ditekan di pagoda penakluk iblis. Meskipun itu hanya jiwa, mengingat kekuatan iblis jahat, sangat normal jika ia mengembun menjadi bentuk manusia dan mengirimkan klon dengan tingkat kemampuan tertentu. Klon adalah cara paling umum dari ras iblis jahat. Adapun di dunia luar di mana A, Ying berada, metode yang digunakan klon untuk mengendalikan tikus hitam harus menjadi teknik komunikasi spiritual yang sangat umum dari ras iblis jahat. Saat itu, Linlong memiliki tebakan yang samar-samar, namun ia tidak berani mengambil keputusan. Adapun mengapa iblis jahat ini dipenjara di sini dan bukan di level terendah, Linlong tidak dapat menebaknya untuk saat ini. Tentu saja, ini juga bisa menjadi level terakhir. Tentu saja, ini semua hanya dugaan Linlong. Semuanya membutuhkan waktu untuk diverifikasi. Sudah ratusan tahun, akhirnya, seorang murid dari Sektezi yang berhasil sampai di sini. Saya sangat bersemangat. Orang di dalam sangkar memandang Linlong dengan tatapan yang sangat jahat. Seolah-olah Linlong sudah menjadi makanan lezat di mulutnya. Siapa namamu? Orang di dalam sangkar bertanya dengan rasa ingin tahu. Linlong? Kata Linlong lemah. Bagus sekali, Linlong. Kamu sangat kuat. Jika kamu bisa meninggalkan tempat ini, masa depanmu tidak akan terbatas. Sayangnya, kamu tidak akan pernah bisa meninggalkan tempat ini. Pihak lain memandang Linlong dengan tatapan mengejek. Linlong mengabaikan kata-katanya dan bertanya, kamu pasti jiwa iblis jahat yang ditekan di sini, kan? Benar. Akulah pangeran ini. Saat dia berbicara, wajah iblis jahat itu memancarkan kebencian yang tak ada habisnya. Iblis jahat ini menyebut dirinya seorang pangeran. Mungkinkah dia adalah pangeran ketiga yang kuat dari ras iblis jahat? Wajah Linlong memancarkan sedikit keterkejutan. Dalam kehidupan sebelumnya, dia pernah mendengar bahwa pangeran ketiga dari ras iblis jahat telah menghilang selama ribuan tahun karena alasan yang tidak diketahui. Siapa sangka dia dipenjara di pagoda penyegel setan ini? Betapa hebatnya jika dia bisa menaklukkan jiwa iblis jahat ini? Mata Linlong bersinar tak terkendali. Jika itu adalah iblis jahat biasa, tentu saja itu tidak akan banyak berguna. Namun, berbeda dengan pangeran dari ras iblis jahat. Ini karena dia mengetahui banyak rahasia ras iblis jahat. Rahasia-rahasia ini mencakup berbagai teknik bela diri dan bahkan harta karun ras iblis jahat. Begitu dia menaklukkan iblis jahat seperti ini, itu sama dengan memiliki harta karun. Bagaimana mungkin Linlong tidak bersemangat? Namun, Linlong hanya berani memikirkannya sejenak. Lagipula, iblis jahat dihadapannya terlalu kuat untuknya. Faktanya, dia tidak berdaya melawan sangkar yang menjebak iblis jahat ini. Manusia, kenapa kamu tidak menjawabku? Pengabayan Linlong membuat iblis jahat itu sangat marah. Tiba-tiba, gelombang energi yang kuat melesat ke arah Linlong. Karena lengah, Linlong jatuh ke tanah dan mengunyah setegup pasir. Hahaha, melihat penampilan Linlong yang malu, iblis jahat itu tertawa puas. Apa gunanya bertingkah seperti anak kecil? Linlong berkata tanpa berkata-kata sambil merangkak berdiri. Apa katamu? Mendengar bahwa Linlong benar-benar mengatakan bahwa dia bertingkah seperti anak kecil, iblis jahat itu langsung marah. Aku hanya ingin mengatakan bahwa karena kamu tidak bisa menyakitiku, mengapa membuang-buang energimu seperti ini? Setiap kali kamu menggunakan energi iblis, kamu pasti menghabiskan banyak energi, bukan? Kamu pasti menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk memadatkan energi ini, kan? Linlong menghela nafas dan berkata, melihat Linlong benar-benar melihatnya, iblis jahat itu langsung tercengang. Setelah beberapa lama, dia berkata, kamu benar-benar mengejutkan pangeran ini. Namun, pangeran ini akan tetap mengatakan hal yang sama. Kamu boleh masuk ke sini, tetapi kamu tidak akan bisa pergi. Belum tentu. Setelah mengatakan ini, Linlong segera berbalik. Iblis jahat itu tidak mengatakan apapun lagi. Sebaliknya, ia tertawa dingin. Linlong berpikir bahwa dia akan menemukan sesuatu setelah berbalik, tetapi yang membuatnya tidak berdaya adalah ketika dia berbalik, dia masih dihadapkan pada gurun yang tak berujung. Gua yang baru saja dia masuki tidak terlihat. Pada saat itu, dia hanya bisa berbalik tanpa daya dan melihat sangkar di depannya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya mengerti. Bahkan jika iblis jahat ini dapat meninggalkan tempat ini, ia harus melalui dunia Ying dan yang lainnya untuk memasuki tingkat atas pagoda penakluk iblis. Jika iblis jahat ingin melarikan diri dari dunia Ying, ia harus merebut mutiara yang cerah dari orang-orang di suku tersebut. Namun, tidak ada cara untuk menggunakan energi iblis, suanqi, atau energi lainnya di dunia itu. Hal ini tidak diragukan lagi meningkatkan kesulitan pelarian iblis jahat itu. Dengan kata lain, alasan mengapa energi iblis, suanqi, atau energi lainnya di dunia luar jelas untuk mencegah iblis jahat melarikan diri. Adapun suku Ying, mungkin pemimpin sekte dari sekte matahari ungu sengaja meninggalkan garis keturunan manusia di pagoda penakluk iblis, sehingga mereka dapat berguna di dunia itu dan mencegah iblis jahat melarikan diri. Adapun apa sebenarnya Bright Yang Pearl itu, Linlong tidak tahu sama sekali. Setelah menyelesaikan situasi umum, Linlong terus memikirkan bagaimana cara meninggalkan tempat ini. Tidak ada hal lain di sini yang cocok dengan karakteristik pagoda penakluk iblis. Satu-satunya hal yang cocok adalah tanda disangkar. Dengan pemikiran ini, mata Linlong langsung berbinar. Lagi pula, dia telah melakukan penelitian pada rune pagoda penakluk iblis. Meskipun dia hanya tahu sedikit tentang mereka, siapa yang tahu kalau dia bisa menemukan bangkai tikus secara kebetulan. Begitu dia mendapat ide, Linlong segera mulai mempelajari rune di kandang dengan serius. Melihat Linlong seperti biksu tua yang sedang bermeditasi, iblis jahat itu merasa bosan dan tidak mau repot-repot memperhatikan Linlong. Adapun Linlong, dia secara alami tidak takut pada dopelganger iblis jahat itu, karena dia tahu bahwa dopelganger ini mengonsumsi banyak esensi spiritual dan kehendak ilahi. Sangat tidak bijaksana menggunakannya untuk menghadapinya, yang jelas-jelas terjebak di dalam sangkar. Iblis jahat ini tidak akan bosan sampai sejauh ini. Begitu saja, Linlong diam-diam duduk di depan sangkar dan mempelajari rune di sangkar. Waktu perlahan berlalu ketika dia melanjutkan penelitiannya. Satu napas, dua jam, satu hari. Sebelum dia menyadarinya, setengah bulan telah berlalu. Selama ini, dia tidak memperhatikan iblis jahat di dalam sangkar. Satu-satunya hal yang dia lakukan adalah belajar atau berkultivasi. Saat dia lapar, dia akan mengeluarkan daging tikus hitam dari runik space ring untuk dimakan. Ketekunan seperti ini bahkan membuat takjub iblis jahat di dalam sangkar, karena ia belum pernah melihat orang yang begitu gigih. Yang terpenting, di tempat yang bisa membuat orang putus asa ini, Linlong tidak merasa kecewa sama sekali. Seolah-olah dia pasti bisa keluar dari sini. Namun, iblis jahat yang telah lama terperangkap di sini tahu betapa sulitnya keluar dari tempat ini. 225. 7 atau 8 hari berlalu. Pada hari ini, Linlong tiba-tiba membuka matanya dan senyum puas muncul di wajahnya. Selama beberapa hari terakhir, dia mengandalkan pemahamannya tentang matriks rahasia untuk memahami teknik pedang dari runik di sangkar. Meskipun dia belum pernah menggunakan teknik pedang ini sebelumnya, dia bisa merasakan kekuatannya dari simulasinya. Begitu dia menggunakannya, sangkar dan iblis di dalamnya tidak akan mampu menahannya sama sekali. Teknik pedang ini tidak dipahami begitu saja. Tampaknya pemimpin sekte Z yang sekte sengaja bersiap menghadapi hari hujan. Beberapa ratus tahun yang lalu, dia khawatir pagoda penyegel yang mungkin tidak mampu menekan iblis itu, jadi dia menggabungkan teknik pedang ini ke dalam rune di sangkar. Namun, teknik pedang ini tidak mudah untuk diaktifkan. Pertama, seseorang harus memiliki pedang ilahi Z yang kemudian mendapatkan mutiara bercahaya, dan terakhir, pengguna harus mahir dalam bidang rune dan terbiasa dengan beberapa metode pengoperasian matriks rahasia pagoda penyegel yao. Jika tidak, mustahil untuk mengaktifkan teknik pedang ini. Sayangnya, Linlong memenuhi lebih dari setengah persyaratan ini. Sebelumnya, Linlong tidak terlalu memikirkan iblis di dalam pagoda penyegel yao. Tujuan utamanya adalah mendapatkan api spiritual di dalam pagoda. Namun, setelah memahami teknik pedang ini, dia sedikit tergoda. Terlebih lagi, dia sama sekali tidak tahu tentang api spiritual di dalam pagoda. Mungkin dia hanya bisa memperoleh informasi tentang api spiritual jika dia benar-benar berurusan dengan iblis ini. Justru karena inilah Linlong memutuskan untuk mengaktifkan teknik pedang ini untuk menghadapi iblis setelah beberapa pertimbangan serius. Meskipun dia pasti akan menghadapi bahaya besar ketika berhadapan dengan iblis, lagi pula, iblis itu berkali-kali lebih kuat darinya, dia tidak perlu terlalu memikirkannya sekarang. Setelah membuat keputusan, Linlong segera mulai melafalkan beberapa istilah rune dalam hati. Istilah-istilah rune ini adalah mantra untuk meninggalkan gua awan hitam, dan secara alami dipahami dari rune di sangkar. Mendengar Linlong diam-diam melafalkan istilah rune, iblis di dalam sangkar segera terkejut. Ia buru-buru mengerahkan aura iblisnya untuk menghadapi Linlong. Sambil berpikir, aura iblis yang melonjak segera berubah menjadi telapak tangan raksasa yang menyambar Linlong di dekatnya. Namun, saat telapak tangannya mencapai Linlong, energi kuat dari rantai itu segera pulih kembali. Telapak tangan raksasa yang terbentuk dari aura iblis secara langsung dibelokkan menjadi aura iblis yang tak terbatas. Berengsek, saat iblis itu mengutuk, Linlong sudah menghilang dalam kilatan cahaya putih. Melihat Linlong pergi, wajah iblis jahat segera menjadi keruh. Ini tidak akan berhasil. Bocah ini mungkin telah memahami sesuatu dari rune ini. Jika itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh si tua bangka itu, Suanyangzi, maka itu akan mengerikan. Aku harus mengirim klon yang lebih kuat untuk membunuhnya dan mencegahnya. Masalah apapun di masa depan, aku bahkan harus mendapatkan mutiara yang cerah. Setan itu sepertinya telah membuat keputusan yang sangat penting. Sesaat kemudian, aura iblis yang bergolak di sekelilingnya berkumpul sekali lagi. Kemudian, dengan sangat cepat, seseorang yang terlihat persis sama dengannya muncul dalam aura iblis. Ketika orang ini muncul, ekspresi iblis jahat itu segera menjadi sangat jelek. Kultifasinya sepertinya rusak parah dalam sekejap. Doppelganger ini menghabiskan sepertiga dari budidaya pangeran ini. Aku tidak tahu berapa kali lebih kuat dibandingkan dengan dua doppelganger sebelumnya. Aku tidak percaya aku tidak bisa membunuhmu, bocah. Wajah iblis itu menyeramkan. Nada suaranya sangat halus, seolah-olah dia muncul dari tanah. Setelah itu, klon tersebut berkedip beberapa kali dan benar-benar muncul dari sangkar pertahanan yang tampaknya tak terbatas. Setelah itu, klon tersebut berkedip beberapa kali dan benar-benar keluar dari kandang pertahanan yang tampaknya tak ada habisnya. Kemudian, dengan sebuah lompatan, dia menghilang ke dalam kegelapan gurun yang tak berujung. Setelah doppelgangernya menghilang, ekspresi iblis itu menjadi tidak sedap dipandang. Tidak hanya itu, seluruh tubuhnya langsung menjadi sangat tua. Sebelumnya, dia masih terlihat muda, namun kini dia tampak seperti pria parubaya berusia lima puluhan. Alasannya adalah dia sekali lagi mengorbankan seperlima dari kultifasinya untuk membuka jalan menuju dunia luar. Kalau tidak, klonnya tidak akan bisa meninggalkan gua awan hitam dengan mudah. Mengorbankan kultifasi seseorang secara alami membawa kerusakan yang tak ada habisnya pada jiwa tubuh utamanya. Namun, demi membunuh Linlong dan mendapatkan mutiara bercahaya, dia tidak lagi ragu-ragu. Dengan kilatan cahaya putih, tubuh Linlong muncul di sebuah lembah. Apa yang membuatnya terdiam adalah kehendak ilahi dan energinya yang dalam telah menghilang tanpa jejak. Apalagi dia tidak muncul di pintu masuk gua awan hitam. Sebaliknya, dia muncul di lembah tanpa nama ini. Tentu saja, dia tidak mengira Ah Ying dan yang lainnya masih menunggunya. Apa yang membuatnya merasa tidak berdaya adalah karena dia telah muncul di lembah tanpa nama ini dan kehendak sucinya telah lenyap, dia harus menghabiskan banyak upaya untuk menemukan suku tersebut. Meskipun dia merasa agak tidak berdaya, Linlong hanya bisa mengambil langkah maju ke arah yang menurutnya benar. Secara alami, dia pergi ke suku untuk mendapatkan mutiara bercahaya karena itu ada di tangan orang-orang di suku tersebut. Linlong masih belum mengetahui apa itu Bright Young Bat, karena tidak banyak informasi tentangnya dari tanda disangkar. Di salah satu rumah suku, Ah Ying memandangi pemandangan di luar jendela dengan ekspresi sedikit kecewa. Setelah menunggu lebih dari sepuluh hari, ketika mereka telah menghabiskan semua makanan dan obat-obatan mereka, Ah Ying dan yang lainnya tidak punya pilihan selain kembali ke sukunya. Namun, sudah lebih dari sebulan berlalu, namun masih belum ada kabar tentang Tuhan di hatinya. Hal ini tentu saja membuatnya cemas. Saya harap Tuhan tidak terjebak di gua awan hitam. Ah Ying diam-diam berdoa di dalam hatinya. Tiba-tiba terdengar suara orang berlarian panik dan berteriak dari luar. Ah Ying buru-buru berlari keluar kamar dan menghentikan seorang wanita sambil bertanya, Bibi, ada apa? Wanita itu berkata dengan ekspresi panik, di luar, ada banyak tikus hitam di luar, banyak, banyak orang yang mati. Ah Ying, cepat lari. Bibi, ikutlah mereka dulu. Setelah mengatakan ini, Ah Ying segera naik ke atap rumahnya. Melihat tempat di mana teriakannya paling keras, ekspresi Ah Ying langsung berubah. Karena di sana, ada sekelompok besar tikus hitam yang mengelilingi lebih dari 10 prajurit suku tersebut. Di belakang para pejuang ini adalah orang-orang dari suku tersebut yang menangis dan berlarian. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada begitu banyak tikus hitam? Mungkinkah orang-orang yang dikejar ke gua awan hitam telah keluar lagi? Saat dia memikirkan apakah dia harus pergi untuk membantu, beberapa orang berlari mendekat. Orang-orang ini adalah pejuang suku tersebut. Tubuh mereka berlumuran darah, dan orang di tengah membawa seorang lelaki tua yang tampaknya terluka parah. Ah Ying melihat lebih dekat dan menyadari bahwa lelaki tua itu tidak lain adalah kakeknya. Dia buru-buru berlari turun dari atap dan dengan cemas berteriak, Kakek! Apa yang terjadi dengan kakek? Kakek terluka parah. Ah Ying, cepat ikut kami ke gua dan temukan kesempatan untuk menyelamatkan kakek. Salah satu orang melihat Ah Ying dan berkata dengan wajah penuh kegembiraan. Oke, Ah Ying menganggupkan kepalanya dengan berat. Namun, dia tidak segera mengikuti di belakang orang-orang tersebut. Sebaliknya, dia kembali ke kamarnya dan meminum beberapa obat dan peralatan sebelum berlari lagi menuju ke arah gua. Gua itu tidak jauh. Jaraknya hanya 100 Zhang dari suku tersebut. Itu adalah tempat yang sangat tertutup dan kokoh yang digunakan suku tersebut untuk bersembunyi dari bencana. Sebelum mereka meninggalkan suku, 10 prajurit yang pergi berburu kembali dari arah lain. Mereka secara alami melihat pemandangan panik dan segera bertanya dengan cemas, ada lebih dari 100 tikus hitam yang mengelilingi suku kita. Ada lebih dari 100 tikus hitam yang mengelilingi dan menyerang suku kita. Ah Chong memimpin selusin prajurit untuk menahan mereka, tapi situasinya semakin buruk, karena bukan hanya 100 tikus hitam ini, tapi lebih banyak lagi. Lagi. Untuk melindungi garis hidup suku, kita hanya bisa bersembunyi di dalam gua. Adapun Ah Chong dan yang lainnya, kita hanya bisa mengorbankan mereka. Seseorang menjawab dengan ekspresi sedih. Apakah kakak Ah Chong ada di sana? Tidak, saya harus pergi dan membantu. Dalam sekejap, beberapa orang ingin bergegas ke arah itu, namun mereka dihentikan oleh beberapa orang yang berlumuran darah. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Kalian akan mati. Seseorang berteriak. Pada saat inilah selusin tikus hitam tiba-tiba bergegas mendekat. Mata tikus hitam ini merah dan sangat kejam. Ketika mereka melihat orang-orang itu, mereka langsung menerkam mereka. Meskipun mereka begitu ganas, dengan upaya gabungan dari masyarakat, mereka dengan cepat musnah. Saat mereka menghela nafas lega, ekspresi mereka berubah lagi. Jelas sekali ada gelombang tikus hitam lain yang datang dari arah itu. Selain itu, jumlahnya lebih banyak dari sebelumnya. Ayo pergi. Jika kita tidak pergi sekarang, semuanya akan terlambat. Di tengah teriakan tersebut, mereka buru-buru mundur menuju gua. Setengah jam kemudian, setelah bertahan dari beberapa gelombang serangan tikus hitam, mereka akhirnya sampai di lokasi gua tanpa ada kecelakaan. Setelah memasuki gua yang mudah dipertahankan dan sulit diserang, mereka semua menghela nafas lega. Setelah menghela nafas lega, ekspresi mereka menjadi serius lagi, karena mereka jelas merupakan kelompok orang terakhir yang tiba di gua. Adapun orang lain yang tidak sampai di gua saat ini, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa bertahan. Ini karena mereka sudah bisa melihat gelombang demi gelombang tikus hitam melonjak ke arah mereka. Ah Long, pergi dan lihat berapa banyak orang di suku yang telah tiba. Lalu, pergi dan bantu adikmu Ah Ying. Seorang pria berotot setinggi tujuh kaki memegang pedang berlumuran darah tikus hitam berkata pada Ah Long. Pria berotot ini bernama Ah Bu. Dia adalah seorang pejuang dengan kekuatan yang mirip dengan Ah Chong. Sekarang Ah Chong tidak ada dan tetuanya terluka, dia hanya bisa memikul tanggung jawab memimpin suku untuk bertahan hidup. Kakak Ah Bu, aku ingin tinggal di sini dan membunuh tikus hitam ini. Ah Long melihat ke arah tikus hitam yang menerkam dan berkata dengan ekspresi penuh tekat. Ah Long, kamu punya banyak kesempatan. Sekarang, patuhlah dan masuklah untuk membantu kakakmu Ah Ying. Ekspresi Ah Bu langsung menjadi serius. Ya, melihat ekspresi Ah Bu, Ah Long tidak berani membangkang dan segera mengangguk. 226 Ah Ying tiba di gua sebelum mereka dan saat ini sedang merawat tetua yang terluka parah. Setelah memberi pil penyembuhan kepada orang yang lebih tua, Ah Ying mengoleskan bubuk obat pada luka di tubuh orang yang lebih tua. Setelah melakukan apa yang perlu dilakukan, Ah Ying hanya bisa menghela nafas saat melihat kondisi sesepu itu tidak kunjung membaik. Kemudian, dia berbalik untuk merawat anggota suku lainnya. Jari-jari Ah Long gemetar ketika dia menghitung jumlah orang di dalam gua. Ia menemukan bahwa hanya ada 68 orang di dalam gua, yang berarti masih ada lebih dari 100 orang di luar gua, dan tidak diketahui apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Meskipun tidak diketahui apakah mereka masih hidup atau mati, namun dari momentum para tikus hitam di luar, orang-orang itu pada dasarnya tidak memiliki harapan untuk bertahan hidup. Ah Long tidak menyangka tiba-tiba suku mereka akan menghadapi bencana seperti itu. Berpikir bahwa orang-orang yang dekat dengannya mungkin akan meninggalkannya selamanya, bahkan Ah Long, yang sangat kuat sejak dia masih muda dan akan bersaing dengan saudara-saudaranya dalam membunuh tikus hitam itu, tidak bisa menahan tangisnya. Setelah menangis beberapa saat, Ah Long memikirkan instruksi Ah Bu dan menyeka air matanya, lalu berjalan menuju pintu masuk gua dengan ekspresi tegas. Setelah berjalan menuju pintu masuk gua, dia berkata kepada Ah Bu yang sedang melihat keluar, kakak Ah Bu, saya sudah hitung, total ada 68 orang di dalam gua. Apa? Mendengar ini, lebih dari 20 prajurit di pintu masuk gua tercengang. Mereka tidak menyangka jumlah orangnya akan begitu sedikit. Seorang pejuang yang berlumuran darah berkata dengan sedih, Ah Bu, tikus hitam ini datang terlalu tiba-tiba dan ganas, orang-orang yang tinggal di timur bahkan tidak punya waktu untuk kehabisan. Mendengar ini, semua orang hanya bisa menghela nafas. Ah Yue, kenapa begitu banyak tikus hitam tiba-tiba muncul, dan semuanya sangat kejam? Mungkinkah ras asing yang diusir telah kembali? Ah Bu mau tidak mau bertanya. Setelah Ah Ying dan yang lainnya mengirim linlong kembali ke gua awan hitam, mereka secara alami memberitahu semua orang apa yang terjadi di sepanjang jalan, sehingga semua orang di suku tersebut tahu bahwa ras asing dapat mengendalikan tikus hitam. Prajurit bernama Ah Yue, yang berlumuran darah, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu, kami tidak melihat ras asing, hanya gelombang tikus hitam yang bergegas ke arah kami. Apakah begitu? Ah Bu bergumam pada dirinya sendiri. Kakak Ah Bu, Ah Fang terluka dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Apakah ada orang yang bisa datang dan menggantikannya? Pada saat ini, seseorang yang bertarung melawan tikus hitam di luar berteriak. Sebelum Ah Bu sempat berbicara, seseorang di sampingnya langsung berteriak, Ah Bu, aku pergi. Mehaem, melihatnya, Ah Bu mengangguk, lalu menepuk pundaknya dan berkata, hati-hati. Jangan khawatir, pria itu menyeringai dan berjalan menuju pintu masuk gua. Ah Bu menarik nafas dalam-dalam, lalu berkata dengan lantang kepada semua orang, semua orang dapat melihat situasinya sekarang, suku berada pada titik kritis antara hidup dan mati, jadi saya harap semua orang dapat bertahan, tetapi jangan memaksakan diri. Jika kamu tidak bisa bertahan lebih lama lagi, mintalah penggantinya, mengerti. Ya, para prajurit di pintu masuk gua merespons dengan keras. Nada seperti itu mengandung darah panas yang tak ada habisnya, menyebabkan darah Arlong muda mendidih. Setelah itu, Ah Bu terus berjalan menuju pintu masuk gua dan melihat keluar. Dengan sekali pandang, ekspresinya berubah lagi, karena dalam waktu singkat, jumlah tikus hitam di luar sudah mencapai ratusan. Untungnya, pintu masuk gua relatif sempit, dan hanya dibutuhkan tiga orang untuk menahan serangan tikus hitam. Selama mereka mengganti orang tepat waktu, semua orang bisa beristirahat, dan mereka bisa bertahan lama. Namun, jika jumlah tikus hitam di luar terus mempertahankan jumlah tersebut, meskipun mereka terbuat dari besi, mereka tidak akan mampu bertahan. Lagi pula, mereka hanya punya 20 orang. Saat dia sedang berpikir, ekspresinya berubah lagi, dan pandangannya terfokus pada pohon besar tidak jauh dari situ. Di sana berdiri seorang pria berpakaian hitam. Dia terlihat sangat tampan, tetapi matanya sangat jahat, terutama ketika dia berdiri di tengah-tengah sekelompok tikus hitam. Sepertinya ini ras asing, bukan. Meski Abu belum pernah benar-benar melihat penampakan suku mutasi, ia langsung mengambil keputusan tersebut. Melihat Ahbu menoleh, tatapan ras asing itu juga bertemu dengannya. Melihat tatapan ras asing itu, hati Ahbu tiba-tiba bergetar, dan dia sangat ketakutan hingga dia buru-buru membuang muka. Ketika dia menoleh ke belakang lagi, sosok ras asing itu sudah tidak ada lagi di bawah pohon besar. Tampaknya kali ini rakyat kita tidak akan bisa melarikan diri. Ahbu hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Meskipun dia belum pernah melihat wajah asli ras asing sebelumnya, dia pernah bertarung dengan mereka, namun dibandingkan dengan ras asing ini, ras asing pada saat itu sangatlah lemah. Namun untungnya, ras asing ini sepertinya hanya memiliki kemampuan untuk mengendalikan tikus hitam. Dalam pertempuran semacam ini, tanpa disadari, sehari semalam telah berlalu. Selama jangka waktu ini, dalam jangka waktu tertentu, terlepas dari apakah orang yang bertempur lelah atau tidak, Ahbu bertekad untuk menggantikan mereka, karena dia memahami bahwa jika dia tidak melakukan ini, mereka tidak akan mampu bertahan. Untungnya, ada cukup makanan dan air di dalam gua untuk memastikan mereka dapat mengisi kembali energinya. Meskipun rotasi semacam ini memungkinkan mereka untuk mempertahankan kekuatan bertarung yang cukup, alis Ahbu masih tertaut erat, karena jumlah tikus hitam di luar masih tidak berkurang. Untungnya, jumlah tikus hitam juga melambat, jika tidak, mereka bahkan tidak memiliki harapan sedikitpun. Saat ini, seseorang di samping Ahbu berkata, Ahbu, pergilah istirahat sebentar, aku akan mengurus semuanya di sini. Oke, Ahbu mengangguk. Dia tahu bahwa sebagai pemimpin dari orang-orang ini, jika dia tidak bisa bertahan, itu akan menjadi pukulan berat bagi kepercayaan diri mereka. Jadi, tanpa ragu sedikitpun, dia mengangguk dan berjalan menuju gua. Sebelum beristirahat, dia harus pergi dan memeriksa elder. Ketika dia tiba di depan elder, dia berkata kepada Ahying yang berada di samping elder, Ahying, bagaimana kabar elder? Situasinya tidak baik, Ahying menggelengkan kepalanya. Tubuh penatua awalnya tidak baik, dan sekarang dia menderita cedera seperti itu, wajar jika situasinya menjadi buruk. Jadi, Ahbu tidak menyalahkan Ahying, tapi menghiburnya, Ahying, lakukan saja yang terbaik, tetua tidak akan menyalahkanmu. Saat dia berbicara, mulut tetua itu tiba-tiba, bergerak, dan matanya, yang tertutup rapat, perlahan terbuka. Penatua sudah bangun. Melihat situasi ini, hati Ahying langsung diliputi kegembiraan, harus diketahui bahwa elder sebelumnya dalam keadaan koma. Elder, elder, Ahying segera memanggil dengan suara rendah. Seolah melihat Ahying di depannya, atau mendengar panggilan Ahying, sedikit senyuman muncul di wajah penatua. Lalu, dia melihat Ahbu. Ahying, sesepuh berseru dengan susah payah. Elder, Ahying ada di sini, Ahying buru-buru berkata, pada saat yang sama memegang rat tangan elder. Ahbu, tetua memanggil Ahying dengan susah payah. Ahbu ada di sini. Ahbu buru-buru berjongkok. Melihat penatua telah bangun, beberapa orang di sampingnya juga mengelilinginya. Pada saat ini, penatua berkata, bagaimana situasinya? Itu, tikus hitam itu. Apakah mereka, diusir? Sekarang. Ahying ingin mengatakan yang sebenarnya, tapi Ahbu sudah mengenakan pakaiannya, lalu berkata kepada tetua, tetua, kita sudah mengusir tikus hitam, ras asing itu juga lari kembali ke gua awan hitam. Berpikir bahwa apa yang dikatakan Ahbu benar, ekspresi Elder langsung menjadi rileks. Itu bagus. Dengan mengatakan itu, dia merogoh dadanya, dan setelah beberapa saat, mengeluarkan sebuah kotak yang sangat sederhana dan tanpa hiasan. Ini. Ahying dan yang lainnya sedikit bingung, tidak tahu apa ini, dan juga tidak tahu mengapa Elder mengeluarkan ini saat ini. Kemudian, penatua membuka kotak itu dengan tangan gemetar, dan kemudian, mutiara merah tua terang yang tidak normal terpantul di dalam kotak itu ke mata mereka. Mutiara ini hanya seukuran bola mata. Penatua berkata dengan penuh semangat, anak-anak, ini adalah, mutiara yang cerah yang diturunkan oleh nenek moyang kita. Ini mutiara yang cerah. Ahying dan yang lainnya saling berpandangan. Mereka awalnya mengira mutiara yang cerah ditempatkan di suatu tempat di suku tersebut, siapa sangka mutiara itu sebenarnya dibawa oleh penatua. Terlebih lagi, mutiara yang cerah ini terlihat terlalu biasa. Namun, mengapa penatua mengeluarkan mutiara yang cerah ini saat ini? Mereka sedikit bingung. Ah Bu, ahying, ku harap kalian berdua jaga baik-baik mutiara yang cerah ini. Masa depan suku, aku mempercayakannya, pada kalian berdua. Dengan mengatakan itu, penatua memiringkan kepalanya, menutup matanya, dan langsung pergi begitu saja. Elder, Elder, ahying buru-buru berteriak dengan cemas. Tapi, tidak peduli apa yang dia lakukan, Elder tidak memberikan respon apapun. Pada saat ini, semua orang akhirnya mengerti mengapa penatua mengeluarkan mutiara yang cerah saat ini, ini hanya untuk mengatur kematiannya. Setelah memastikan bahwa penatua benar-benar telah meninggal, semua orang tidak bisa menahan tangisnya. Tidak lama kemudian, mereka pulih dari keadaan menyedihkan ini. Ah Bu awalnya ingin mengambil mutiara yang cerah untuk diamankan, tapi setelah memikirkannya, dia tetap memberikan kotak berisi mutiara yang cerah itu kepada Ah Ying. Ah Ying, rawat dulu mutiara yang cerah ini, kata Ah Bu. Ini, Ah Ying tidak tahu harus berkata apa, karena tanggung jawab ini terlalu berat. Tunggu dulu, lagi pula, tidak ada bahaya di gua ini. Setelah Ah Bu mengatakan itu, Ah Ying mengambil mutiara yang cerah dan menyimpannya di dekat tubuhnya. Karena masalah tetua, Ah Bu juga tidak mempunyai mood untuk beristirahat. Tepat ketika dia berjalan kembali ke pintu masuk gua, tiba-tiba terdengar tangisan dari luar. Ah Bu, kakak Ah Bu, cepat datang dan lihat, apa ini? Karena khawatir, Ah Bu buru-buru berjalan menuju pintu masuk gua. Ketika dia berjalan ke pintu masuk gua dan melihat keluar, ekspresinya langsung berubah. Dia melihat bahwa di bawah pohon besar tempat tinggal orang asing itu, sebenarnya ada seekor tikus hitam yang panjangnya enam kaki dan tinggi lima kaki. Mata tikus hitam ini juga sangat merah. Tikus hitam biasa sudah sangat sulit untuk dihadapi, bukankah tikus hitam ini akan lebih sulit untuk dihadapi. Pada saat inilah tikus hitam besar itu tiba-tiba mengeluarkan teriakan aneh, dan segera setelah itu, tikus hitam di depannya secara seragam bergerak ke samping untuk membentuk sebuah jalan. Setelah itu, tikus hitam besar itu tiba-tiba bergegas menuju jalan ini, targetnya adalah Ah Bu dan yang lainnya. 227. Semuanya, hati-hati. Saat Abu meneriakan kalimat ini, tikus hitam besar itu telah bergegas mendekat. Ketiga orang yang menjaga gua itu buru-buru mengacungkan senjatanya ke arah tikus hitam. Namun, bukan hanya kulit tikus hitam yang tebal, kekuatannya juga menakjubkan. Senjata mereka tidak hanya tidak mampu menimbulkan kerusakan apapun pada tikus hitam, tapi mereka juga dipukul mundur oleh tikus hitam. Begitu saja, tikus hitam langsung membuat lubang di pintu masuk gua. Jika tikus hitam menyerbu masuk, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Saat ini, bagaimana Abu bisa begitu peduli? Dia langsung mengacungkan pisau besarnya dan bergegas mendekat. Pada saat yang sama, dua orang lainnya di samping juga mengisi kekosongan tersebut. Senjata ketiga orang itu semuanya mengenai kepala tikus hitam, menyebabkannya berdarah, namun ia tetap mengabaikannya dan langsung menggigit Abu dan dua orang lainnya. Di saat kecerobohan, salah satu orang di samping langsung digigit lengannya hingga membuatnya menangis kesakitan. Orang di belakangnya langsung menariknya kembali, dan kemudian orang lain mengisi kekosongan tersebut. Pada saat ini, semua pejuang di suku yang bisa bertarung pada dasarnya bergegas ke pintu masuk gua, wajah mereka penuh kekhawatiran dan kegugupan saat mereka melihat tiga orang yang bertarung dengan tikus hitam besar. Setelah menukar beberapa kelompok orang dan melukai tiga orang, mereka akhirnya berhasil mengusir tikus hitam raksasa itu. Meskipun kepala tikus hitam yang besar itu hancur berkeping-keping, melihat penampilannya saat ia mundur, jelas ia masih memiliki kemampuan untuk bertarung. Jika menyerang beberapa kali lagi, mereka akan berada dalam bahaya. Melihat tikus hitam besar itu pergi, wajah semua orang menjadi sangat jelek. Mereka awalnya mengira bisa bertahan untuk jangka waktu tertentu, siapa sangka kemunculan tikus hitam besar itu langsung memupus harapan mereka. Untungnya, hanya ada satu tikus hitam di depan mereka, kalau tidak mereka tidak akan bisa bertahan lama. Saat ini, seseorang di belakang Abu berkata, Abu, tanganmu terluka, hentikan dan obati. Abu menunduk, dan benar saja, lengannya yang berdarah. Sepertinya saat bertarung dengan tikus hitam besar tadi, taringnya secara tidak sengaja tergores. Oke, Abu mengangguk, lalu mundur, membiarkan orang di belakangnya mengambil alih. Jika lukanya tidak diobati tepat waktu, itu akan mempengaruhi pertempuran berikutnya. Mengobati luka tepat waktu adalah hal yang paling bijaksana untuk dilakukan. Saat merawat lukanya, dia tidak lupa meminum obat penawar racun tikus yang diberikan Ah Ying padanya. Tikus hitam macam apa ini? Besar sekali. Aku tidak tahu. Aku belum pernah melihat tikus hitam seperti itu sebelumnya. Untungnya, hanya ada satu. Kalau tidak, akan lebih sulit bagi kita untuk bertahan melawannya. Setelah memukul mundur tikus hitam, semua orang akhirnya punya waktu untuk membicarakan tentang tikus hitam. Namun, mereka tidak mengetahui dari mana datangnya tikus hitam. Sepertinya tikus hitam ini adalah raja tikus hitam. Pada saat ini, suara yang jelas dan merdu tiba-tiba terdengar di belakang mereka. Semua orang berbalik dan melihat bahwa itu adalah Ah Ying. Ah Ying, kamu tahu tentang tikus hitam? Seseorang mau tidak mau bertanya. Aku sudah membaca tentang tikus hitam ini di buku. Ia hanya tercatat satu kali di buku leluhur. Dikatakan bahwa ia adalah raja dari semua tikus hitam. Ia sangat kuat. Biasanya, hanya prajurit dari lima suku yang bisa menghadapinya. Titik petik dua, kata Ah Ying. Jadi begitu. Semua orang menjawab. Mereka segera mengerti kenapa mereka begitu mudah terluka oleh tikus hitam ini. Ah Ying, apakah buku itu mengatakan bagaimana cara menghadapi tikus hitam ini? Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Tidak. Ah Ying menggelengkan kepalanya, lalu berkata, namun, buku itu mengatakan bahwa setelah tikus hitam ini dikalahkan, kelompok tikus itu akan mundur. Jika itu masalahnya, maka itu bagus. Seseorang langsung berkata dengan gembira. Lagi pula, dari situasi barusan, meskipun tikus hitam besar ini sulit untuk dihadapi, namun dibandingkan dengan sejumlah besar tikus hitam di luar, jelas lebih mudah untuk menangani tikus hitam besar ini. Namun kegembiraan di hati mereka langsung dipadamkan oleh Ah Bu yang sudah selesai mengobati lukanya. Ah Bu berkata, situasinya tidak sesederhana itu. Aku melihat orang ras asing itu di luar. Tikus hitam ini jelas dikendalikan dan diperintahkan oleh orang ras asing itu. Bahkan raja tikus hitam ini pun sama. Dengan kata lain, meskipun kita bunuh raja tikus hitam ini, tikus hitam ini tidak akan mundur. Satu-satunya cara untuk membuat tikus hitam ini mundur adalah dengan membunuh orang ras asing itu atau mengusirnya. Orang asing. Benar-benar orang asing itu. Mendengar kata-kata Ah Bu, yang lain menghirup udara dingin. Kemudian, ekspresi mereka segera menjadi lebih jelek, karena sulit bagi mereka untuk memblokir tikus hitam ini, tidak mungkin bagi mereka untuk keluar dan menghadapi orang ras asing itu. Dengan kata lain, hasil akhirnya adalah mereka akan diserbu oleh tikus hitam di luar, dan kemudian seluruh klan akan digigit oleh tikus hitam. Melihat ekspresi tertekan semua orang, Ah Bu buru-buru berkata, semuanya, bergembiralah. Orang ras asing itu pasti menghabiskan sejumlah energi untuk mengendalikan dan memerintah tikus hitam ini. Selama kita bertahan, kita mungkin bisa bertahan sampai dia tidak bisa lagi mengendalikan tikus hitam ini. Kaka Ah Bu benar. A, Ying juga berkata, sebelumnya, ketika saya mengirim Tuan ke Gua Awan Hitam bersama Kaka Ah Chong dan yang lainnya, orang ras asing itu tidak memiliki kemampuan yang kuat untuk mengendalikan tikus hitam. Saat ini, kemampuan ini adalah kemungkinan besar dirangsang dengan suatu metode, jadi tidak bisa dipertahankan untuk waktu yang lama. Selama kita bertahan, mungkin kita benar-benar bisa memblokir serangan tikus hitam di luar. A, Ying benar. Dua orang yang pergi bersama Ah Ying untuk mengirim Linlong menganggupkan kepala dan berkata, ini segera mengembalikan kepercayaan semua orang. Di bawah dorongan timbal balik seperti ini, setiap orang benar-benar bertahan selama satu setengah hari lagi. Namun, yang membuat mereka putus asa adalah para tikus hitam di luar masih belum menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Bahkan si tikus hitam raksasa masih mempertahankan kekuatan bertarungnya yang kuat. Dalam satu setengah hari ini, tikus hitam raksasa juga telah melakukan dua serangan, dan kedua serangan ini telah menyebabkan para pejuang suku tersebut harus membayar mahal. Tidak, jika ini terus berlanjut, klan akan benar-benar dimusnahkan. Melihat jumlah tikus hitam di luar, kekhawatiran di wajah Ah Bu menjadi semakin kuat. Setelah setengah hari berikutnya, bahkan Ah Bu, yang paling percaya diri di antara mereka, terlihat putus asa di wajahnya. Ini karena, setelah serangan tikus hitam besar itu, mereka kehilangan empat prajurit lainnya. Terlebih lagi, keempat prajurit ini tidak akan mampu bertarung dalam waktu singkat. Dalam beberapa hari terakhir, hanya ada kurang dari delapan belas orang yang bisa bertarung, dan sekarang mereka telah kehilangan empat orang, situasinya cukup kritis. Terlebih lagi, bahkan selusin orang yang bisa bertarung semuanya terluka. Saat ini, dia tidak punya pilihan selain membiarkan Ah Long bergabung dalam pertempuran. Mencicit, mencicit, mencicit. Suara tikus hitam yang sangat memekakan telinga tiba-tiba datang dari luar. Wajah Ah Bu berubah, dan dia buru-buru bergegas ke pintu masuk gua, hanya untuk melihat bahwa tidak jauh dari gua, tikus hitam besar yang baru saja mengalami gelombang serangan mulai bergerak lagi. Mungkinkah tikus hitam telah melihat kelelahan kami dan ingin mengalahkan kami sepenuhnya? Ah Bu mau tidak mau memikirkan hal ini di dalam hatinya. Saat dia selesai berpikir, tikus hitam besar itu sudah bergegas mendekat lagi. Dalam konfrontasi tatap muka, tiga orang yang menjaga pintu masuk gua kembali dipukul. Salah satu dari mereka terhuyung, dan langsung digigit oleh tikus hitam besar dan diusir. Dalam sekejap, orang itu langsung ditenggelamkan oleh sekelompok tikus hitam. Tak perlu dikatakan, satu-satunya akhir baginya adalah menjadi kerangka. Binatang sialan, aku akan bertarung denganmu. Seseorang meraung, dan langsung mengisi celah tersebut. Setelah bertarung dengan tikus hitam besar untuk beberapa saat, pihak lain akhirnya mundur. Namun, suku tersebut telah kehilangan dua prajurit. Dan yang membuat wajah mereka semakin jelek adalah setelah tikus hitam besar itu mundur, tikus hitam yang entah kenapa mengepung mereka lagi menjadi semakin ganas. Dibandingkan sebelumnya, mereka bahkan lebih tidak takut mati. Di bawah serangan gila mereka, para pejuang suku tersebut benar-benar kehilangan tiga orang dalam waktu singkat. Dengan kata lain, jumlah orang yang bisa bertarung sekarang sebenarnya kurang dari sepuluh. Jika itu masalahnya, mereka mungkin tidak akan bisa bertahan lebih dari satu jam. Bajingan sialan. Dengan raungan yang keras, Ahbu bergegas dan memblokir salah satu celah. Saat dia bertarung sekuat tenaga, momentum serangan tikus hitam melemah sesaat. Namun, itu hanya melemah untuk sementara waktu. Ketika gelombang tikus hitam berikutnya menyerang, Ahbu dan dua orang lainnya yang menjaga pintu masuk gua segera dipaksa ke posisi pasif. Dan kali ini, pemandangannya benar-benar berubah lagi. Tikus hitam ini sebenarnya memainkan, gelombang manusia. Saat gelombang pertama tikus hitam menyerbu dan berhenti, tikus hitam di belakang segera menginjak mereka dan melompat untuk menyerang Ahbu dan yang lainnya. Dengan cara ini, jumlah dan fokus serangan mereka akan meningkat. Perubahan situasi yang tiba-tiba langsung menyebabkan dua orang di samping Ahbu digigit oleh tikus hitam. Salah satunya langsung digigit lehernya oleh tikus hitam, dan dalam sekejap darah langsung muncrat. Orang itu langsung jatuh ke tanah, dan darah mengalir ke seluruh tanah. Karena situasi yang tiba-tiba, ditambah dengan fakta bahwa orang-orang di belakang Ahbu juga kelelahan dan tidak punya waktu untuk mengisi kekosongan, 7 hingga 8 tikus hitam langsung bergegas masuk ke dalam gua. Hanya ketika satu orang bergegas untuk mengisi kekosongan barulah tikus hitam berhenti menyerbu masuk. Tapi menurut serangan tikus hitam ini, berapa lama mereka bisa bertahan? Sepertinya suku kita akan dimusnahkan malam ini. Wajah Ahbu menunjukkan sedikit senyuman pahit. Pada saat itulah cahaya hitam melintas di depannya. Itu sebenarnya adalah tikus hitam yang berlari menuju wajahnya. Ahbu buru-buru mengayunkan pedang di tangannya, namun karena kelelahan, dia justru tidak mengenai tikus hitam tersebut sehingga menyebabkan tikus itu langsung menggigitnya. Ahbu bisa merasakan sakit yang menyengat akibat gigitannya di dadanya. Dia menahan rasa sakit dan langsung mengulurkan tangan kirinya untuk meraih tikus hitam dan membuangnya. Bersamaan dengan itu ada sepotong daging berdarah. Namun karena jeda ini, ada tiga hingga empat tikus hitam yang langsung menyerbu. Mereka langsung menyerbu ke dalam tubuhnya, dan dengan kejam menggigitnya. Ahbu langsung berlutut di tanah, namun dia masih menahan rasa sakit dan langsung mengayunkan pedang di tangannya untuk membunuh gelombang tikus hitam lainnya yang menyerbu. Pupupu Setelah beberapa tikus hitam dibacok ke tanah, Ahbu akhirnya tidak dapat bertahan lagi. Dia langsung jatuh ke tanah, dan teriakan terdengar di belakangnya. Kaka Ahbu Pada saat terakhir kesadarannya, Ahbu dapat mendengar bahwa itu adalah suara Ahying. Sukuku, maafkan aku, aku, Ahbu, tidak bisa melindungimu. 228 Enam orang yang tersisa mencoba yang terbaik untuk memblokir jalan di dalam gua, tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak akan mampu bertahan lama di bawah serangan deras para tikus hitam. Melihat pemandangan tragis di depannya, Ahying, yang bergegas menuju pintu masuk gua, memiliki wajah penuh kesedihan. Tiba-tiba bayangan hitam menyerang wajahnya. Kecepatannya sangat cepat sehingga dia tidak bisa memblokirnya. Tepat ketika bayangan hitam hendak menggigit wajahnya, sebuah pedang tiba-tiba melintas di depannya, langsung menyapu tikus hitam itu ke tanah. Itu adalah Ahlong, Ahlong menyelamatkan nyawa Ahying di saat yang genting. Saudari Ahying, berhati-hatilah. Ahlong berkata sambil mengayunkan pedang besar di tangannya ke arah tikus hitam yang sedang berlari mendekat. Ahlong, hati-hati. Ahying tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia hanya bisa menghibur Ahlong. Pada saat ini, betapa dia berharap bisa menjadi pejuang yang kuat, tetapi itu tidak mungkin. Dia tiba-tiba teringat pada Tuan. Jika Tuan ada di sini, mungkin suku mereka tidak akan berada dalam situasi berbahaya seperti ini. Saya ingin tahu di mana Pak sekarang. Melihat para tikus hitam yang bergegas maju dengan sekuat tenaga, melihat beberapa prajurit yang tidak bisa bertahan lama, Ahying tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Pada saat inilah Ahying tiba-tiba menyadari bahwa tikus hitam di bagian paling depan tiba-tiba berbalik dan berlari keluar dari pintu masuk gua. Segera setelah itu, tikus hitam yang menyerang beberapa prajurit juga melakukan hal yang sama. Dalam sekejap, hampir semua tikus hitam yang bergegas masuk ke dalam gua berbalik dan berlari menuju pintu keluar. Pada saat ini, tekanan pada beberapa prajurit yang tersisa segera dikurangi seminimal mungkin. Apa yang sedang terjadi, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Setelah tertegun sejenak, mereka langsung bergegas menuju pintu keluar. Ketika mereka sampai di pintu keluar, mereka melihat ratusan tikus hitam bergegas ke arah yang sama. Dan ke arah itu, seseorang sedang memegang senjata dan bertarung dengan Raja Tikus Kegelapan. Raja Tikus Kegelapan terlihat sangat kuat, tapi di bawah serangan seperti itu, dia sebenarnya tidak bisa menahan sama sekali. Itu Tuan. Ketika mereka melihat wajah orang itu, orang-orang yang bergegas menuju pintu masuk gua semuanya berteriak kegirangan. Di saat yang sama mereka terkejut, semua mata mereka berkaca-kaca, karena kemunculan Tuan telah memberi mereka harapan untuk bertahan hidup. Jika bukan karena kemunculan Tuan, orang-orang yang masih hidup di dalam gua pasti sudah dibunuh oleh tikus hitam ini. Tuan, tunggu. Melihat ratusan tikus hitam bergegas menuju Tuan, mereka sangat gugup, karena jika tikus hitam ini benar-benar bergegas, tidak peduli seberapa kuat Tuan, dia tidak akan mampu menahannya. Cepat bantu Tuan. Tidak diketahui siapa yang berteriak, tapi enam prajurit yang tersisa, termasuk Ah Long, segera bergegas keluar gua untuk mengejar tikus hitam. Meskipun kekuatan mereka tampak sangat kecil, mereka berharap dapat membantu Tuan mereka, meskipun itu hanya untuk waktu yang singkat. Saat mereka bergegas keluar, Linlong menikam leher tikus hitam besar itu dengan pukulan backhand. Setelah merinti, tikus hitam itu jatuh ke tanah. Betapa kuatnya, pikir Linlong dalam hati. Dia tahu bahwa tikus hitam besar ini telah bertarung lama sekali dan sudah kelelahan. Siapa yang mengira bahwa itu akan mampu bertahan beberapa putaran melawannya? Begitu dia membunuh tikus hitam besar itu, Linlong segera berbalik dan mundur ke batang pohon besar di sampingnya. Dia mengangkat pedang di tangannya dan menghadapi ratusan tikus hitam yang berlari ke arahnya. Dia mengerti bahwa tikus hitam yang jumlahnya banyak ini bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada tikus hitam yang besar. Tentu saja, jika dia membunuh klon iblis itu terlebih dahulu, tikus hitam ini pasti akan melarikan diri. Namun, karena situasi yang mendesak dan fakta bahwa dia tidak tahu di mana klon itu berada, dia hanya bisa memulai dengan tikus hitam besar yang sepertinya sedang beristirahat. Saat Linlong hendak bertarung sampai mati dengan tikus hitam yang tersisa, tikus hitam berhenti karena suatu alasan. Meski mata mereka masih merah, entah kenapa, ada semacam kepanikan di mata mereka. Mungkinkah tikus hitam besar ini adalah pemimpin mereka? Dan setelah melihatnya mati, mereka secara naluriah mengungkapkan semacam ketakutan terhadap orang yang membunuhnya. Linlong memikirkan sesuatu. Dia hanya bisa menghela nafas lega. Namun, pada saat ini, tikus hitam yang awalnya pemalu tiba-tiba menjadi mudah tersinggung dan gelisah. Dalam kejengkelan dan kegelisahan seperti ini, mereka menunjukkan agresivitas yang sangat kuat. Merasakan sesuatu, Linlong tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah batu besar di sebelah kirinya. Di sana, dia melihat seorang pria berpakaian hitam bernyanyi dan membuat gerakan tangan yang aneh. Melihat Linlong menoleh, wajahnya yang sangat mempesona segera menunjukkan senyuman yang sangat aneh. Linlong segera mengerti bahwa semua ini adalah perbuatan klon tersebut. Melihat beberapa prajurit bergegas menuju tikus hitam, dia segera menunjuk ke arah klon tersebut dan berteriak, Ah Long, pergi dan bunuh orang luar itu. Ah Long dan yang lainnya awalnya fokus pada tikus hitam, jadi mereka tidak tahu di mana alien itu berada. Melihat ke arah yang ditunjuk Linlong, mereka melihat alien itu berdiri di sana dengan baik, dan sepertinya dia sedang merapalkan semacam mantra. Kemarahan di hati mereka tiba-tiba berkobar, dan mereka meraung saat menyerang klon tersebut. Melihat Ah Long dan yang lainnya bergegas mendekat, wajah klon iblis itu segera menjadi agak jelek. Segera, gerakan tangannya tiba-tiba berubah. Perubahan ini menyebabkan beberapa tikus hitam langsung menerkam ke arah para prajurit. Tikus hitam ini sangat cepat. Sebelum Ah Long dan yang lainnya dapat mencapai klon iblis, mereka telah mengepung ketujuh prajurit itu. Untungnya, Ah Long dan yang lainnya kebetulan bersandar pada batu besar. Kalau tidak, jika mereka diserang dari semua sisi, tidak akan lama sebelum mereka dicabik-cabik oleh tikus hitam ini. Pada saat yang sama, tikus hitam yang tersisa, yang jelas jumlahnya lebih banyak, langsung menerkam ke arah Lin Long. Melihat tikus hitam yang padat ini, ekspresi Lin Long sebenarnya tidak berubah saat dia bergumam, sepertinya aku hanya bisa menggunakan teknik pedang itu. Pada awalnya, teknik pedang ini sepertinya hanya diaktifkan oleh energi yang dalam, tetapi setelah mempelajari dengan cermat dalam perjalanan ke suku tersebut, dia menemukan bahwa menggunakan teknik tubuh juga dapat menimbulkan efeknya, hanya saja efeknya akan sangat rendah. Namun, itu sudah cukup untuk menghadapi tikus hitam ini. Teknik pedang ini sangat kuat, tapi karena sangat melelahkan, dia tidak menggunakannya untuk melawan tikus hitam besar tadi. Mengetahui jika dia tidak segera menangani tikus hitam ini, ketujuh prajurit itu pasti akan menderita banyak korban, Lin Long langsung mengacungkan pedangnya dan langsung menggunakan teknik pedang itu. Setelah teknik pedang digunakan, pedang Dewa Matahari Ungu Kusam sebenarnya berkedip-kedip dengan cahaya pedang. Namun, cahaya pedang yang menyala sangat pendek, dibandingkan saat dia menggunakan energi yang dalam, itu seperti langit dan bumi. Tapi ini juga merupakan kemampuan terbesar yang bisa dilakukan oleh teknik tubuh. Di bawah komando Lin Long, pedang Dewa Matahari Ungu membentuk busur yang bersinar. Tikus hitam di dalam busur itu langsung terbelah oleh pedang Dewa Matahari Ungu dan jatuh ke tanah dengan suara, pu-pu-pu. Namun, tikus hitam ini masih terlalu banyak. Meskipun Lin Long menggunakan teknik pedang semacam ini, sejumlah kecil dari mereka masih menyerbu ke tubuhnya dan mulai menggigit. Tikus hitam yang menerkam untuk menggigit kakinya langsung ditendam olehnya, sedangkan tikus hitam yang menerkam untuk menggigit dadanya ternyata tidak bisa menggigit sama sekali. Alasannya sangat sederhana, itu karena Azure Spirit Armor milik Lin Long. Meskipun energi dalam tersegel dan Azure Spirit Armor tidak dalam kondisi terkuatnya, itu bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah digigit oleh tikus hitam ini. Tikus hitam ini tertegun sejenak, dan segera diguncang oleh Lin Long. Pedang Dewa Matahari Ungu di tangannya sekali lagi menggunakan teknik pedang itu. Dalam sekejap, energi pedang yang kuat sekali lagi menyerang tikus hitam di sekitarnya. Di tengah suara yang memekatkan telinga, sekelompok besar tikus hitam lainnya langsung dibunuh oleh Lin Long. Hanya dalam dua serangan itu, ratusan tikus hitam ini telah mati. Melihat adegan ini, kepercayaan diri Ah Long dan lima orang lainnya meningkat pesat. Mereka awalnya berpikir bahwa bahkan Lin Long tidak akan mampu melawan begitu banyak tikus hitam. Siapa sangka Lin Long ternyata sangat kuat. Adapun klon iblis, ekspresi wajahnya menjadi sangat jelek. Bahkan dia tidak menyangka Lin Long akan benar-benar memahami teknik pedang sekuat itu di Gua Awan Hitam. Untuk sesaat, tikus hitam ini tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi ketakutan. Namun, karena mereka dikendalikan oleh klon iblis, mereka segera menyerang ke depan tanpa rasa takut setelah dikejutkan. Sambil mencibir, Lin Long sekali lagi menggunakan teknik pedang itu. Teknik pedang ini mustahil untuk dilawan oleh tikus hitam ini. Selain azure spirit armor di tubuh Lin Long, Lin Long pada dasarnya tak terkalahkan. Setelah menghabiskan waktu dupa itu, Lin Long sepenuhnya memusnahkan tikus hitam ini. Melihat Ah Long dan yang lainnya masih bertahan dengan sengit, dia tersenyum ringan dan segera pergi membantu mereka. Dengan bantuannya, tikus hitam yang mengelilingi Ah Long dan yang lainnya juga dimusnahkan sepenuhnya. Namun, Ah Long dan yang lainnya juga harus membayar harganya. Artinya, dua prajurit digigit dan terluka parah. Dari kelihatannya, dengan kemampuan Ah Ying, mustahil menyelamatkan mereka. Lin Long segera mengeluarkan dua pil penyembuhan tingkat tertinggi dan langsung melemparkannya ke Ah Long. Masing-masing satu. Ah Long sangat gembira. Setelah menerimanya, dia buru-buru membiarkan kedua orang itu mengkonsumsinya. Saat ini, mereka menyadari bahwa situasi di luar telah banyak berubah. Tikus hitam hampir seluruhnya diburu. Ah Ying dan banyak lainnya juga berlari keluar gua ke arah Lin Long. Lin Long tidak punya waktu untuk mempedulikan mereka. Sebaliknya, dia menoleh untuk melihat klon iblis. Anak kecil, aku tidak menyangka kamu benar-benar memahami teknik pedang seperti itu di gua awan hitam. Benar-benar mengejutkanku, kata klon iblis sambil menatap Lin Long dengan tatapan aneh. Lin Long tahu bahwa meskipun dia hanya klon iblis, kepribadiannya tidak berbeda dengan klon iblis. Dengan kata lain, klon iblis ini setara dengan klon iblis yang datang secara pribadi ke sini. Satu-satunya perbedaan secara alami adalah pada kemampuannya. Klon iblis di depannya entah berapa kali lebih lemah dari klon iblis. Saya khawatir masih banyak hal yang akan mengejutkan Anda. Lin Long berkata dengan acuh tak acuh. Apakah begitu? Lalu aku akan membiarkanmu merasakan kematian. Senyuman aneh muncul di wajah klon iblis. Segera setelah itu, belati tiba-tiba muncul di tangannya. Yang mengejutkan Lin Long adalah pada saat ini, belati itu sebenarnya dikelilingi oleh aliran Dimenki. Tidak mengherankan jika Lin Long terkejut, karena Dimenki dan Ki mendalam pada dasarnya ditekan di dunia ini. Namun, dalam keadaan seperti itu, klon iblis masih menggunakan segala kemampuannya untuk menggunakan Dimenki. Jelas sekali, dia telah berusaha keras. Lin Long menatap belati di tangan klon iblis dengan sangat hati-hati. Jika dia bisa menggunakan Ki yang mendalam, dia secara alami tidak akan takut dengan Dimenki pihak lain. Namun, sekarang berbeda. Saat ini, dia hanya memiliki teknik tubuh, dan dia tidak tahu apakah teknik pedang yang diaktifkan oleh teknik tubuh dapat menangani Dimenki. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak percaya diri sama sekali. 229. Lihat aku membunuhmu. Klon iblis tiba-tiba berteriak dan mengacungkan belati di tangannya untuk menusuk Lin Long. Ketika belati itu mendekati Lin Long, aura iblis yang ada di sekitar belati itu tiba-tiba menjadi lebih kuat. Lin Long tidak berani gegabuh saat melihat serangan iblis. Dia segera mengangkat pedang ilahi Falet Sun di tangannya untuk memblokirnya. Namun, dibandingkan dengan aura iblis yang kuat pada belati iblis, kilauan pedang Lin Long tampak tidak signifikan saat ini. Seperti yang diharapkan, Lin Long langsung dipaksa mundur 7 hingga 8 langkah setelah serangan itu. Sebelum dia bisa menenangkan diri, klon iblis menyerang lagi. Yang lebih menakutkan adalah aura iblis di belati itu tidak melemah. Sebaliknya, itu menjadi lebih intens. Dentang, dentang, dentang. Lin Long jelas dirugikan setelah tiga gerakan berturut-turut. Hal yang paling menakutkan adalah ketika dia langsung dipaksa mengeluarkan seteguk darah pada gerakan ketiga. Bahkan dengan perlindungan Green Spirit Armor, Lin Long tidak mampu menahan serangan kuat iblis saat ini. Pak, Ah Ying tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia melihat situasi ini. Yang lain juga sangat mengkhawatirkan Lin Long, tapi mereka tidak bisa membantunya sama sekali. Baru saja, seorang prajurit mencoba menyelinap menyerang klon iblis dari belakang. Namun, sebelum dia bisa mendekat, dia langsung dikirim terbang oleh klon iblis dengan tamparan backhand. Kekuatan yang iblis tunjukkan bukanlah sesuatu yang bisa mereka tahan dengan mudah. Melihat Lin Long terluka, iblis jahat itu tidak langsung menyerang. Sebaliknya, dia berhenti dan berkata dengan sombong, Nak, kekuatan pangeran ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu tahan. Sebaiknya kamu menyerah dengan patuh. Bagaimana mungkin Lin Long, yang merupakan kaisar abadi Wu di kehidupan sebelumnya, menyerah tanpa perlawanan. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung menelan pil penyembuhan tingkat tertinggi. Begitu obat penyembuh masuk ke perutnya, segera membantunya pulih sedikit. Ekspresi klon iblis membeku, dan dia berkata dengan terkejut, Sepertinya kamu memiliki cukup banyak barang bagus. Namun, tidak peduli berapa banyak barang bagus yang kamu miliki, bagaimana kamu bisa menjadi tandinganku. Saat dia berbicara, klon iblis itu berteriak lagi. Lalu, dia sekali lagi mengacungkan belati di tangannya dan menikam Lin Long. Setelah enam gerakan, Lin Long memuntahkan dua suap darah lagi. Lukanya jelas lebih parah dari sebelumnya. Meski begitu, Lin Long masih berdiri kokoh seolah takkan pernah bisa dirobohkan. Iblis jahat itu tentu saja tercengang. Dia tidak bisa mengerti bagaimana Lin Long mampu menahan serangan sekuat itu darinya. Saya tidak percaya. Dengan pemikiran seperti itu, iblis jahat menyerang Lin Long seperti badai. Satu gerakan. Dua pukulan. Tiga pukulan. Empat pukulan. Lima pukulan. Akhirnya pada langkah ke-10, Lin Long akhirnya terjatuh. Sayang sekali, Lin Long hanya bisa menghela nafas dalam hati. Dia bisa melihat bahwa iblis jahat dengan paksa menekan hukum dunia ini. Ada batasan waktu berapa lama mereka bisa menggunakan ki iblis mereka. Sayangnya, dia tidak bisa bertahan sampai ki iblis pihak lain menghilang. Melihat Lin Long akhirnya tidak tahan lagi, senyuman aneh muncul di wajah iblis-iblis itu. Setelah membayar harga yang sangat mahal, dia akhirnya mendapat imbalan hari ini. Selama anak ini jatuh, tidak ada yang bisa menghentikannya untuk mendapatkan klir yang paru. Dengan pemikiran itu, iblis jahat itu mulai berjalan menuju Lin Long. Dia bersiap untuk mengambil klir yang paru dari orang-orang di sekitarnya setelah membunuh Lin Long. Melihat iblis jahat itu akan membunuh Lin Long, Ah Ying menjerit sedih dan segera berlari menuju Lin Long. Adapun Ah Long dan yang lainnya, setelah bertukar pandang, mereka segera mengacungkan senjata di tangan mereka dan menebas iblis jahat itu. Lalat sialan, iblis jahat itu mengerutkan kening dan berbalik untuk menyapu Ah Long dan yang lainnya. Pada saat ini, belati di tangannya bersinar dengan ki iblis yang kental. Dengan dukungan ki iblis, bagaimana Ah Long dan yang lainnya bisa menolak. Mereka langsung terlempar karena serangan iblis jahat itu. Ketika mereka mendarat di tanah, mereka langsung pingsan. Tidak ada yang tahu apakah mereka hidup atau mati. Anggota klan yang bergegas-bergegas pergi untuk merawat mereka. Saat ini, Ah Ying telah tiba di hadapan iblis jahat itu. Dia membantu Linlong berdiri dan meletakkannya di pelukannya. Saat ini, dia tidak peduli dengan perbedaan antara pria dan wanita. Dia mencoba yang terbaik untuk membuat Linlong berbaring senyaman mungkin. Kemudian, dia mengambil obat penyembuhannya sendiri dan ingin memberikannya kepada Linlong. Namun, Linlong melambaikan tangannya dengan susah payah. Dia telah meminum obat penyembuhan tingkat tertinggi dan tidak membutuhkan obat Ah Ying sama sekali. Tapi Ah Ying sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Dia langsung membuka paksa mulut Linlong dan memasukkan obatnya. Melihat Linlong menelan obatnya, Ah Ying menghela nafas lega. Namun, dia tidak tahu bahwa pada saat ini, saat dia sedikit menundukkan kepalanya, kotak berisi manik yang cerah yang semula diletakkan di dadanya telah terjatuh. Saat tutup kotak itu jatuh, manik yang cerah langsung terjatuh. Itu jatuh kepakaian Linlong yang berlumuran darah. Ah Ying tidak menyadarinya sama sekali. Tatapannya hampir sepenuhnya terfokus pada wajah Linlong. Iblis jahat yang sedang berjalan menghentikan langkahnya dan berteriak dengan wajah penuh keterkejutan. Bersihkan yang mutiara. Dia awalnya mengira bahwa orang-orang dari suku ini pasti akan menyembunyikan sumur mutiara yang jernih. Siapa sangka ternyata benda itu dipasang di tubuh gadis ini? Melihat klir yang perlu berada tepat di depannya dan tidak ada yang bisa menghentikannya untuk mendapatkannya, dia tentu saja sangat gembira. Saat dia hendak mempercepat langkahnya dan mengambil klir yang perlu di tangannya, Linlong, yang tampak seperti sedang menghembuskan nafas terakhir, tiba-tiba duduk dan meraih klir yang perlu dengan erat di tangannya. Melihat Linlong benar-benar bisa duduk, Ah Ying yang mengira Linlong baik-baik saja, langsung berseru kaget, Tuhan, Anda baik-baik saja. Linlong tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia melihat iblis jahat di depannya. Anak kecil, kamu akan mati. Kenapa kamu masih menyimpannya? Iblis jahat itu menghentikan langkahnya dan berteriak. Meskipun dia mengatakan itu, samar-samar dia merasa ada sesuatu yang salah. Pada saat inilah klir yang perlu berwarna merah tua yang awalnya sangat biasa tiba-tiba menyala. Dalam sekejap ini, Yang Ki Murni yang tak ada habisnya melonjak menuju tubuh Linlong seolah-olah bebas. Pada saat ini, tubuh Linlong dikelilingi oleh Yang Ki Murni yang tak ada habisnya. Dia tampak seperti dewa. Ah Ying, yang awalnya mendukung Linlong, langsung ditolak oleh Yang Ki yang murni ini. Berengsek, menyadari sesuatu, iblis jahat itu berteriak. Lalu, dia mengacungkan belati di tangannya dan menusuk ke arah Linlong. Tapi itu sudah terlambat. Saat dia hendak menikam Linlong, Linlong yang duduk melambaikan tangannya dan pedang ilahi matahari ungu, yang tanpa sadar dikelilingi oleh Yang Ki Murni yang tak ada habisnya, langsung menembus tubuh iblis jahat itu. Belati, yang awalnya dianggap Linlong tak terkalahkan, bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun saat ini. Dibandingkan dengan Yang Ki Murni yang tampaknya tak ada habisnya, iblis jahat ini benar-benar terlalu kecil. Bagaimana ini mungkin, iblis jahat itu berkata dengan tidak percaya. Ini juga merupakan hal terakhir yang dia katakan di dunia ini. Lalu, dia langsung lemas di tanah, meninggalkan genangan darah hitam. Pada saat yang sama, iblis jahat di dalam sangkar gua awan hitam langsung memuntahkan setegup darah hitam. Ekspresinya menjadi sangat jelek. Tidak hanya itu, seluruh tubuhnya tampak semakin tua. Bahkan rambut hitam tebal awalnya telah berubah menjadi putih. Bagaimana klon sekuat itu bisa gagal? Iblis jahat itu tampak kebingungan di wajahnya. Karena dunia luar praktis memutus semua komunikasi, dia tidak punya cara untuk berkomunikasi dengan klonnya sama sekali. Yang Ki Murni yang tampaknya tak ada habisnya juga tiba-tiba menghilang saat klon iblis jahat. Jahat itu dibunuh. Manik Radian Yang yang tiba-tiba mengalami perubahan aneh sekali lagi kembali ke tampilan normalnya. Adapun Linlong, sepertinya dia tidak terluka sama sekali. Tak hanya itu, dia pun tampak lebih bersemangat dari sebelumnya. Melihat Radian Yang bet di tangannya, Linlong hanya bisa menghela nafas dalam hati. Jika bukan karena kebetulan seperti itu, dia benar-benar akan kehilangan nyawanya karena iblis jahat ini. Baru saja, ketika Manik Radian Yang bersentuhan dengan darahnya, itu segera membentuk sedikit hubungan telepati dengannya. Setelah merasakan Yang Ki Murni yang intens di dalam Radian Yang bet, dia secara alami mengaktifkan Yang Ki Murni di dalamnya. Linlong awalnya mengolah teknik yang murni dari sekte matahari ungu, jadi sangat mudah baginya untuk mengaktifkan Yang Ki Murni di dalam Manik Radian Yang. Yang Ki Murni di dalam Radian Yang bet tidak hanya menyembuhkan luka Linlong tepat waktu, tetapi juga memungkinkan Linlong menggunakan kekuatannya untuk membunuh klon iblis jahat itu. Tentu saja, yang paling membuat Linlong senang adalah Yang Ki Murni yang mengalir ke tubuhnya hanya sebagian kecil. Dengan kata lain, ada Yang Ki yang lebih murni di dalam Radian Yang bet untuk dia gunakan. Kalau tidak, akan sangat sulit baginya untuk memasuki gua awan hitam untuk membunuh iblis jahat itu. Pada saat ini, Ah Ying, yang telah kembali sadar, bergegas mendekat dan melihat ke arah Linlong. Setelah memastikan bahwa Linlong baik-baik saja, dia segera memeluknya dan menangis. Tuan, saya sangat takut Anda akan pergi begitu saja, seru Ah Ying. Ahem, gadis bodoh, Linlong menepuk undaknya, lalu berkata dengan suara yang sangat tulus, terima kasih. Dia tahu jika Ah Ying tidak terburu-buru tanpa mempedulikan nyawanya, dia mungkin tidak akan bisa hidup sampai sekarang. Tuan, bagaimana kalau saya menyimpan manik Radian yang ini untuk Anda saat ini? Linlong bertanya lagi. Segala sesuatu yang ditunjukkan oleh Radian yang bet barusan dengan jelas menunjukkan bahwa itu terhubung dengan daging dan darah Linlong. Terlebih lagi, Linlong telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan anggota klan mereka, jadi bagaimana Ah Ying bisa menolak? Dia segera menganggup dan berkata, En. Baiklah, ayo kita lihat mereka. Saya harap tidak terjadi apa-apa pada mereka. Saat dia berbicara, Linlong dan Ah Ying dengan cepat berjalan ke arah Ah Long dan yang lainnya yang pingsan oleh iblis jahat itu. Melihat Linlong berjalan mendekat, puluhan orang itu langsung menyapa dengan hormat, Tuan. Linlong telah menyelamatkan anggota klan mereka dan menyelamatkan mereka dari kepunahan. Mereka tidak punya pemikiran lain terhadap Linlong selain rasa terima kasih. Sedangkan Ah Ying, dia langsung berjongkok di tanah untuk memeriksa luka mereka. Bagaimana mereka? Linlong bertanya. Mereka terluka sangat parah. Meski masih bernafas, akan sangat sulit bagi mereka untuk bertahan hidup, kata seseorang dengan ekspresi sedih. Jangan khawatir, mereka akan pulih. Saat dia berbicara, Linlong mengeluarkan obat penyembuhan tingkat tertinggi dan menyerahkannya kepada Ah Ying, sambil berkata, Ah Ying, biarkan mereka masing-masing meminumnya. Linlong sebelumnya telah bersiap menghadapi hari hujan dan memurnikan banyak ramuan. Sekarang, mereka akhirnya bisa digunakan. Meskipun Ah Ying tidak percaya bahwa obat Linlong dapat membantu mereka pulih dari luka serius seperti itu, dia masih memiliki secerca harapan pada Linlong dan segera membiarkan mereka meminum ramuan tersebut. 230. Ah Long dan yang lainnya bangun dengan sangat cepat. Semua orang segera mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Linlong. Tapi saat semua orang mengungkapkan rasa terima kasih mereka, langit cerah tiba-tiba menjadi gelap. Semua orang tanpa sadar mengangkat kepala untuk melihat ke langit, dan ekspresi mereka segera berubah. Itu karena energi tertinggi yang awalnya bersinar di langit tiba-tiba melemah karena alasan yang tidak diketahui. Terlebih lagi, dari kelihatannya, sepertinya semakin lemah. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang tidak bisa menahan tangisnya. Selama ini, mereka tahu bahwa energi tertinggi di langitlah yang memungkinkan mereka hidup dalam cahaya. Begitu mereka kehilangan cahaya ini, mereka tahu bahaya apa yang akan dihadapi suku mereka. Elder pernah berkata bahwa keberadaan mutiara yang cerahlah yang memungkinkan energi semacam ini ada di langit. Mungkinkah Tuhan yang memperoleh energi berarti energi tersebut bukan lagi milik dunia kita? Seseorang tidak bisa tidak berkata. Segera, semua orang menoleh untuk melihat Linlong dengan ekspresi rumit di wajah mereka. Jika Linlong tidak menyelamatkan mereka dari bahaya, mereka pasti sudah bergegas maju untuk merebut klir yang bed milik Linlong. Dalam waktu singkat mereka berbicara, energi di langit telah hilang sama sekali, dan seluruh daratan tenggelam dalam kegelapan. Kegelapan semacam ini segera menyebabkan para penyintas suku tersebut menjadi panik. Saat ini, mereka bahkan tidak dapat melihat situasi di sekitar mereka dengan jelas. Bahkan para pejuang sukunya pun sama. Seseorang dengan cepat menyalakan obor. Untuk bertahan hidup di dunia ini, semua orang sudah terbiasa membawa barang-barang seperti itu. Semuanya, jangan seperti ini. Pasti ada alasan lain. Merasakan tatapan aneh semua orang, Ah Ying takut mereka akan melakukan sesuatu. Untungnya, meskipun semua orang ingin mengambil kembali mutiara yang cerah, pada akhirnya tidak ada seorang pun yang berani mengatakan apapun. Ah Ying mau tidak mau menoleh dan menatap Linlong. Setelah beberapa lama, dia mengambil keputusan dan berkata, Tuan, saya ingin tahu apakah Anda dapat mengeluarkan mutiara yang cerah dan mencobanya. Meskipun Ah Ying menghormati Linlong, setelah lama ragu-ragu, dia akhirnya mengatakan hal seperti itu. Bagaimanapun, orang-orang di depannya adalah anggota sukunya. Tanah ini adalah tempat tinggal sukunya. Dia tidak ingin sukunya hidup di dunia tanpa cahaya selamanya. Saat ini, Linlong tiba-tiba tersenyum dan berkata kepada Ah Ying, Ah Ying, apakah kamu ingin meninggalkan tempat ini bersama anggota sukumu dan tinggal di dunia luar? Ah Ying berhenti sejenak dan berkata, Tentu saja kami ingin, tapi kami tidak bisa meninggalkan dunia ini sama sekali. Dulu hal ini tidak mungkin dilakukan, namun sekarang mungkin terjadi, kata Linlong. Mendengar kata-kata Linlong, semua orang memandangnya dengan heran. Tuan, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Ah, Ying bertanya tidak percaya. Tentu saja, aku hanya khawatir kamu tidak bersedia. Linlong menganggup dengan sungguh-sungguh. Baru saja, ketika cahaya di langit telah lenyap sama sekali, dia menemukan bahwa hukum yang mengikat dunia ini telah lenyap secara misterius. Kekuatannya juga kembali dalam sekejap. Selain itu, dia juga bisa merasakan hukum susunan rahasia unik di pagoda penakluk iblis. Setelah memikirkannya, dia segera memahami bahwa dunia ini bukan lagi entitas independen, tetapi telah terintegrasi ke dalam pagoda penekan iblis. Dengan cara ini, sangat mungkin bagi mereka untuk meninggalkan tempat ini. Tentu saja, ini semua hanyalah dugaan Linlong. Jika dia ingin membuktikannya, dia harus bereksperimen. Namun, Linlong sangat percaya diri. Itu yang saya mau. Wajah Ahying menunjukkan sedikit kegembiraan. Kemudian, dia melihat kelusinan orang di sekitarnya dan bertanya dengan serius, apakah semua orang bersedia? Apakah Anda bersedia? Suara seperti itu bergema di telinga semua orang. Setelah beberapa lama, hampir separuh orang menjawab ya. Sejumlah kecil orang jelas-jelas ragu-ragu, sementara beberapa lainnya menyatakan menentang. Bagaimanapun, ini adalah tempat di mana mereka tinggal selama bertahun-tahun. Akan sulit bagi mereka yang terbiasa tinggal di sini untuk pergi sementara waktu. Akhirnya setelah berdiskusi dan mengikuti prinsip minoritas menaati mayoritas, akhirnya semua orang memutuskan untuk meninggalkan tempat ini. Sebelum berangkat, semua orang secara alami pergi untuk membuat beberapa persiapan. Hal pertama yang mereka lakukan adalah menguburkan orang yang mereka cintai. Setelah menangis dan enggan, mereka mengemasi barang-barangnya. Empat jam kemudian, semua orang berkumpul di alun-alun suku. Linlong menghitung. Ada lebih dari 50 orang yang tersisa, dan sebagian besar adalah perempuan, anak-anak, dan orang tua. Orang-orang kuat yang tersisa sebagian besar terluka. Namun, ini tidaklah penting. Bagaimanapun, tidak ada bahaya untuk saat ini. Setelah mengumpulkan orang-orang ini, Linlong mulai diam-diam melafalkan istilah rahasia untuk meninggalkan pagoda penekan iblis. Yang membuatnya cemberut adalah ruang di sekitarnya tidak berubah sama sekali. Untungnya, setelah dia diam-diam melafalkan istilah rune untuk mencapai lantai sembilan pagoda penekan iblis, cahaya putih segera mengelilingi mereka. Ini berarti mereka bisa meninggalkan dunia ini. Pada saat itu, dia tidak bisa menahan nafas lega. Ketika semua orang menatap cahaya putih dengan kaget, mereka merasa pusing. Saat berikutnya, cahaya putih menyala, dan mereka muncul di dunia yang sangat terang dan terik. Tentu saja ini adalah dunia gurun tingkat sembilan. Setelah Linlong menjelaskan situasinya kepada orang-orang ini, mereka akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi dan akhirnya bisa meletakkan batu di hati mereka. Yang membuat Linlong menghela nafas lega adalah tidak ada roh jahat di sekitarnya. Tampaknya setelah pertempuran sebelumnya, roh-roh jahat ini terluka parah dan tidak bisa datang ke sini untuk melakukan kejahatan untuk saat ini. Kemudian, Linlong diam-diam melafalkan istilah rahasia untuk meninggalkan pagoda, tapi itu tetap tidak berguna. Mungkinkah orang-orang dari suku ini bukan berasal dari keluarga Ziyang, jadi istilah rahasia untuk meninggalkan pagoda tidak ada gunanya bagi mereka. Linlong berpikir dalam hati. Dia merasa ini adalah satu-satunya kemungkinan. Saat ini, dia hanya bisa berencana pergi ke alun-alun kecil dulu. Setelah memastikan arah umum, Linlong segera memimpin kelompok ke arah sebuah alun-alun kecil. Sebelum mereka mencapai alun-alun, Linlong bertemu dengan beberapa orang dari keluarga Ziyang. Ketika mereka melihat anggota suku berpakaian aneh, mereka segera mengepung mereka. Siapa kamu? Mereka bertanya dengan keras. Di saat yang sama, ekspresi mereka sedikit gugup. Lagi pula, badai roh jahat baru saja berlalu, siapa yang tahu dari mana orang-orang ini berasal? Seseorang yang bermata tajam melihat Linlong berdiri di tengah-tengah anggota suku dan berseru, Linlong. Melihat orang-orang ini berasal dari tim penegah hukum, Linlong langsung berdiri sambil tersenyum, Linlong menyapa saudara-saudara senior. Ekspresi orang-orang ini langsung melembut. Jadi itu adik junior Linlong, kata pemimpin itu, lalu menunjuk ke arah anggota suku dan bertanya, siapakah orang-orang ini? Sejujurnya, kakak senior, mereka adalah orang-orang yang tinggal di pagoda tingkat ketiga sepanjang tahun, kata Linlong sambil tersenyum. Ada manusia di tingkat ketiga, dan mereka telah hidup bertahun-tahun. Melihat anggota suku tersebut, semua anggota tim penegah hukum terkejut. Mungkinkah adik laki-laki Linlong itu, kamu benar-benar naik ke tingkat ketiga? Saat mereka memandang penduduk asli dengan rasa ingin tahu, orang-orang ini juga bertanya dengan heran. Perlu diketahui bahwa tingkat ketiga adalah tempat yang berulang kali diperingatkan oleh pemimpin sekte agar tidak dimasuki. Siapa yang tahu bahwa Linlong tidak hanya masuk, tetapi dia juga keluar tanpa cedera? Ya, Linlong mengangguk. Jadi seperti itu, adik laki-laki Linlong, apakah kamu menemukan sesuatu? Seseorang bertanya. Yang lain juga menajamkan telinga mereka. Lagi pula, belum pernah ada orang yang naik ke tingkat ketiga sebelumnya. Mungkin memang ada harta karun. Linlong menggelengkan kepalanya. Saya tidak menemukan apapun. Dia tidak hanya menemukan sesuatu, dia bahkan mendapatkan pedang ilahi siang. Tapi bagaimana dia bisa mengungkapnya? Kasihan, mendengar bahwa Linlong tidak menemukan apapun, orang-orang ini merasa sedikit kecewa. Lalu, apakah ada yang berbahaya di tingkat ketiga? Seseorang bertanya lagi. Lagi pula, hanya karena Linlong tidak dapat menemukan apapun bukan berarti mereka tidak dapat menemukan apapun. Saat kami keluar, kami tidak menemukan sesuatu yang berbahaya. Tapi setelah itu, saya tidak tahu. Linlong menjawab, jujur. Kata-katanya langsung membuat mata orang-orang ini berbinar. Kalau begitu terima kasih, adik junior Linlong. Setelah rasa syukur ini, orang-orang ini tidak lagi bertanya tentang tingkat ketiga. Tapi bagaimana mungkin orang lain tidak tahu apa yang mereka pikirkan? Linlong bertanya dengan rasa ingin tahu. Kakak senior, kenapa banyak sekali orang yang berpatroli? Orang-orang ini jelas hanya kelompok patroli. Dibandingkan dengan kelompok sebelumnya, entah ada berapa orang lagi. Itu sebabnya Linlong menanyakan pertanyaan ini. Adik laki-laki Linlong, ini adalah sesuatu yang tidak kamu ketahui. Meskipun hantu jahat telah menghilang, pemimpin sekte meminta kami untuk berpatroli dengan serius untuk berjaga-jaga. Kata pemimpin itu. Oh, Linlong mengangguk. Pada saat ini, pemimpin melihat ke arah anggota suku dan bertanya, Adik laki-laki Linlong, apakah kamu ingin membawa mereka keluar dari pagoda penekan iblis? Ya, Linlong mengangguk. Ini agak sulit. Lagi pula, mereka bukan anggota sekte. Jika mereka ingin meninggalkan pagoda penekan iblis, mereka harus mendapatkan izin dari pemimpin sekte. Kata pemimpin itu. Benar saja, itu seperti dugaannya. Linlong berpikir dalam hati. Dia segera tersenyum dan berkata kepada pemimpinnya, Terima kasih, kakak. Saat mereka sedang berbicara, seseorang tiba-tiba berjalan ke arah mereka dari kiri. Semua orang melihat dan melihat bahwa itu adalah Namong Yi. Kakak senior Yi, orang-orang ini buru-buru berkata dengan hormat. Ada apa di sini? Mata Namong Yi menyapu seluruh anggota suku dan akhirnya berhenti di wajah Linlong. Pada awalnya, ketika dia melihat ke arah anggota suku, wajahnya dengan jelas menunjukkan ekspresi terkejut. Namun ekspresi ini menghilang dalam sekejap. Saat matanya tertuju pada wajah Linlong, dia menjadi tanpa ekspresi lagi dan terlihat sangat serius. Linlong tidak peduli, karena dia tahu bahwa Namong Yi pasti menyembunyikan sesuatu tentang apa yang terjadi hari itu. Kalau tidak, ketika anggota tim penegah hukum melihatnya, mereka tidak akan bersikap baik padanya. Mereka mungkin akan datang untuk bertarung. Segera, pemimpin itu buru-buru memberitahu Namong Yi apa yang dikatakan Linlong tentang anggota sukunya. Setelah berpikir sejenak, Namong Yi berkata, biar saya periksa dulu. Jika tidak ada masalah, saya akan meminta pemimpin sekte untuk mengambil keputusan. Setelah mengatakan itu, dia langsung berjalan menuju anggota sukunya. Karena dia telah melihat bahwa anggota suku ini tidak memiliki kekuatan apapun, dia tidak khawatir. Ketika anggota suku melihatnya datang, mereka semua tampak seperti makhluk surgawi. Bagaimanapun, dia terlalu cantik dan temperamennya terlalu luar biasa. Setelah memeriksa beberapa saat dan memastikan bahwa orang-orang ini tidak ada hubungannya dengan hantu jahat, Namong Yi berkata, kalian semua, ikuti saya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju alun-alun kecil. Suara Linlong terdengar di belakangnya. Kakak senior Yi, aku serahkan itu padamu. Ketika Namong Yi berbalik, siluet Linlong sudah berjalan beberapa puluh sang jauhnya. Orang ini, Namong Yi mau tidak mau menghentakkan kakinya. Sadar bahwa dia telah kehilangan ketenangannya, dia buru-buru menghentikan tindakannya lalu berbalik dan terus berjalan ke depan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Anggota tim penegak hukum di sampingnya benar-benar tercengang. Mereka belum pernah melihat Namong Yi bertingkah seperti gadis kecil. Mungkinkah kakak laki-laki junior Linlong benar-benar memiliki hubungan dengan kakak perempuan senior Yi? Pemikiran seperti itu segera muncul di benak mereka. Mungkinkah kakak laki-laki junior